putih di SDM Iptek. Nah, sekarang ini bagus, karena ini luar biasa memperjuangkan SDM Iptek Iptek di dalamnya kalau dulu hanya peneliti dan perekayasa sekarang peneliti, perekayasa dan dosen maka kita semuanya harus kajian-kajian kita juga masuk ke dalam penelitian dan perekayasaan. Nah, kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, para profesor para Muta Hadri yang hari ini sebetulnya capek juga semuanya. Kemarin kita baru webinar ya. Situ ya, Muta ya. Kita webinar kemudian Mukernas Mukernas ya. Kemudian Alhamdulillah Muta Menko Menko PMK, Prof. Mulajir, siapa? Menteri Hadir. Kemudian Pak Menteri Insya Allah dan kemudian Pak Gubernur tempatnya juga di kantor Gubernuran. Karena Gubernur Jawa Timur sekarang adalah dia Sofit Lama. Bapak Ibu sekalian saya ingin menyampaikan latar belakangnya. Mengapa kalau ini adalah judul yang kapan kita perang dengan bencana? Kau tahu-kau kita yang kena kepung. Katanya begitu. Jadi, latar belakangnya begini. ketika kita dapat jadwal setiap minggu ketiga itu harus ada kita siapkan. Sementara karena kita sibuk dengan kondisi Mukernas baru dua hari yang lalu itu membaca dari Buah Pak Agus bahwa bagaimana Jumat ke Jumat besok temanya apa ininya apa. Kagetlah saya waduh. Ini kita gak ada persiapan apa-apa lupa karena lagi sibuk itu Mukerda dan Mukernas. Nah, saya dapat undangan dari BPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Sidoarjo itu membahas tentang perencanaan penanggulangan bencana yang berasal dari provinsi dan itu merupakan kemasan atau peringkasan dari puncak pusat. Nah, dari sirapat itu ada kata kunci yang saya sampaikan di sirapat itu bahwa pola pikir yang harus dimiliki mainstream yang harus dimiliki oleh atau apa pemikiran ini oleh komunitas kebencanaan termasuk BPD Badan Penanggulangan Bencana BPD harus punya manajemen yang disebut dengan suddenly successful manajemen Nah, itu ternyata dari rapat itu ada yang tahu ya Pak saya itu juga heran melihat Adri itu dalam waktu singkat bisa mengintrasional karena saya jelasin setelah pulang dari situ secara tantang Halo, bagaimana kalau kita Sabtu depan kita lakukan webinar kebencanaan Sudah, kita kan biasanya perencanaannya mendadak-mendadak karena kita adalah mengumpat gak berhasil balik lagi bukan step by step sementara bencana itu tidak pernah direncanakan bencana itu gak ada yang merencanakan semuanya suddenly tiba-tiba bencana apapun COVID-19 nah, nanti kita tinggalkan juga dari aspek publik policy keberjakan publik nanti disampaikan oleh sahabat saya yaitu Dokor Ahmad Fahzi Sa'id dia adalah anggota ikatan ahli bencanaan Indonesia Provinsi Jawa Timur karena di kebencanaan itu ada asosiasi-asosiasi akan mengungkap dari aspek kebicaraan publik itu dari COVID-19 nanti dari yang tidak goib itu kan termasuk goib barang goib itu COVID-19 jadi tidak bisa direncanakan secara seperti merencanakan bencana fisik kalau goib itu tidak bisa disentuh tidak bisa dilihat dengan mata tidak bisa dibau bisa dilihat dengan media alat khusus nah setelah pulang dari acara rapat itu saya di alun-alun Jido Ajo nah disini selamat gabung Pak Karsono yang merupakan tim yang punya aplikasi bisa melaporkan kegiatan seluruh bencana dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui HP misalkan ada kecerakaan ada longsor angin puting beliung ada orang kebakaran itu langsung ada laporannya segiap namanya nanti mau Pak Karsono bisa mengeraskan sehingga bisa dilihat semuanya nah di Jepang Alungan itu ada spanduk baliung besar sekali yang disebut adalah Indonesia dikepung bencana tapi buntutnya itu hanya begini mari kita bersama-sama membantu orang-orang yang kurban bencana dengan mengirimkan bantuannya ke rekening nomor sekian-sekian itu ternyata minta bantuan kita aspirasi dari situ keroyokannya gimana kita analisis kita lihat kebijakannya dan yang sebagainya nah itu latar belakangnya tapi hanya dua hari waktunya ya Alhamdulillah berhasil ini karena kita punya filosofi suddenly successful management nah nanti harus kita terapkan ke seluruh dunia gak bisa kita by plan jangka panjang jangka pendek baru nanti itu ya jangka hilang akhirnya jangkanya hilang kenapa gak sampai-sampai kalau suddenly itu tiba-tiba kadang-kadang ini di kata-katain orang orang untuk mendadak-mendadak sukanya nah seringkali orang-orang teknis itu paling marah sama saya ini ada Pak Samsini ini dari OTPM UMaha yang waktunya hanya 24 jam bisa menyiapkan segalanya sertifikatnya kemudian flyernya narasumbernya itu hanya 24 jam tapi Alhamdulillah berhasil maka yang untuk bencana yang fisik saya minta Ketua Adri Jawa Timur dan Profesor kita Bapak Iwan panggilan akrabnya orang-orang asli ngomong aku tapi justru akrab gitu ya nah itu belia orang fisik dari dari orang-orang sipil dari teknik sipil buyonan saya Pak Iwan atau doktor Sri Wawon Mujan ini adalah orang sipil kalau orang gigi namanya dentist karena dia ngurusi dental kalau orang sipil namanya sipilis nah itu seharusnya begitu tapi gak mau dia dibilang sipilis orang sipil tapi gak mau dibilang sipilis saudara ya biasa ini buyonan kita terakhir nanti kita juga akan melihat bagaimana dari kacamata penelitian teman-teman lipin ini gak gampang ini ngumpulkan orang-orang hebat dalam satu waktu alhamdulillah berhasil terakhir ini nanti kita akan rekam dan kita akan siarkan ulang seperti tadi pagi kita juga siarkan ulang beberapa kejadian jadi nanti kami juga sudah dapat alamatnya di youtube kami juga akan siarkan ulang semuanya maka tolong partisipasi bapak ibu sekalian pemikiran pemikiran baik yang dari dalam maupun luar negeri baik yang sekarang ini menjadi apalagi para guru besar pemikiran pemikirannya yang terakhir sekali adalah terus ngapain untuk kita yang dosen untuk apa itu kebencanaan dosen itu lo gak tau ya kalau sekarang ini kita ini kampus merdeka kampus merdeka ini kalau dulu kita membuat kegiatan tidak ada SKS nya tidak ada kredit transfer of kredit nah sekarang bencana-bencana yang dialami di seluruh Indonesia ini apabila kita mengirim mahasiswa dan dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat di sana itu dapat sertifikat dan oleh dosennya dapat diatur sebagai BKD bukan kerja dosen dan itu tidak harus tetap muka bisa lewat online pengalaman UMH KKN dengan tema yang kemarin pencegahan corona berhasil dengan 450 mahasiswa secara online seluruhnya untuk dosen kita seperti itu mahasiswa pun gak bisa tetapi kalau ingin 20 SKS mahasiswa itu nanti kita lakukan magang di provinsi-provinsi yang mengandung bencana mulai dari early warning system bencana sampai kepada tindakan bencana sampai kepada pemulihan dan pengembangan wilayah bencana nah itu kan satu semester itu 20 SKS dan itu mulai Juni yang akan datang kita pikir mulai sekarang nanti nanti ibu kandidat PSD kita ibu wila puji restari sedang mencintang-cintang perencanaan badan penanggulangan bencana yang kemarin disampaikan itu yang bisa kita manfaatkan untuk KKMK untuk kampus Merdeka itu apa saja mana saja dan programnya apa saja dan berapa biaya kalau untuk biaya no problem bagi perbuatan itu karena itu memang kewajiban itu saja saudara sekarang terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih banyak kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Adri ataupun Bapak Ketua Adri yang sekaligus beliau adalah Rektor dari Universitas Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati adalah acara Kongko-kongko kita acara kita mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dari narasumber kita pada malam ini dan akan dimoderatori oleh yang terhormat Bapak Dr. M. Ihsan Setiawan Wakil Rektor Universitas Narutama Surabaya namun sebelum itu perkenalkalah saya untuk memperkenalkan siapakah narasumber kita pada kesempatan malam ini yang pertama adalah Bapak Muhammad Fauzi Muhammad Fauzi Said Dr. MSI Dr. Andes beliau adalah Ketua Ikatan Ahli Kebenjaan Indonesia IAB Provinsi Jawa Timur beliau juga dosen ilmu politik Universitas Brawijaya juga menjabat sebagai Ketua Badan Perlitian dan Pengabdian Masyarakat Divisi Universitas Brawijaya beliau juga asesor Badan Akreditasi Nasional Penguruan Tinggi BANPT juga menjabat sebagai Sekretaris General Indonesian Democracy Watch Index beliau mempunyai keahlian khususnya di bidang politik and public policy seorang Muhammad Fauzi Said menyelesaikan pendidikan sarjananya di administrasi publik konsentrasi di kebijaksanaan publik FISIP Universitas Merdeka Malang pada tahun 1989 dan meneruskan di ilmu politik program Pasca Sarjana di Universitas Gajah Mada pada tahun 1993 dan menyelesaikan doktoralnya di administrasi publik juga konsentrasi kebijakan publik program dokter FIA di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2008 banyak sekali karya tulis karya ilmiahnya yang Bapak Ibu sekalian bisa langsung searching di Google salah satu yang terakhir adalah pengembangan pembangkangan nelayan baru terhadap kebijakan pelarangan penggunaan jaring travel Surabaya Bimantara Alugoda Sejahtera 2020 dan di jurnal internasionalnya di IOSR Policy for Managing the Study Program in the Industrial Revolution Era 4.0 dan masih banyak lagi dan mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu karena nanti akan habis waktunya untuk memperkenalkan beliau saja selanjutnya sebagai pembicara yang kedua narasumber kita adalah Dr. Eko Yulianto yang tadi sedikit sudah disinggung oleh Bapak Dr. Agus Vanar Sukri beliau menyelesaikan strata atau S1-nya di ITB khususnya di bidang geologi kemudian melanjutkan masternya juga masih di ITB selesai tahun 2001 di geologi lagi dan doktoralnya didapatkan dari Hokkaido University Jepang pada tahun 2005 di bidang environment earth science ini pun tidak kalah banyak publikasi yang telah terbit baik di nasional maupun internasional dan kalau saya bacakan satu persatu nanti tidak ada terjadi dialog di antara kita selanjutnya kita akan menginjak pembicara yang ketiga ini adalah Bapak Karsono S-A-M-A-K yang beliau itu mungkin dilahirkan sebagai PNS memulai karirnya pada tahun 1999 di Dinas Pertambangan kemudian pindah ke Dinas Lingkungan Hidup pindah lagi ke Dinas PU dan terakhir di PPBD di mana beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Bungtomo Utomo Surabaya dan S2-nya di UPN Surabaya selanjutnya untuk narasumber yang keempat yaitu Bapak Sriwi Woho Mujanarko beliau ini terlahir di Surabaya pada tahun 66 yang lalu menyelesaikan diploma degerinya di Petra Christian Universiti Surabaya khususnya di Civil Engineering Building Construction Sedangkan Bachelor degerinya dari Narutama Universiti Surabaya Indonesia juga di Civil Engineering khususnya di Transportation dan Master degerinya diperoleh dari Institut Teknologi 10 November Surabaya di Civil Engineering lagi khususnya di Remote Sensing dan Doktoral degerinya diperoleh dari Brawijaya Universiti Malang Indonesia di Civil Engineering Transportation Beliau juga telah memperoleh program profesi insinyurnya dari Universitas Gajah Mada dan itu saja beliau memiliki keinsinyurannya banyak sekali hasil penelitian beliau yang telah dipublikasikan namun tidak perlu saya sebutkan di sini kita langsung saja kita undang moderator kita pada kesempatan malam ini Bapak Doktor Muhammad Ishan Setiawan Wakil Rektor Universitas Senar Utama Surabaya kepada yang terhormat Bapak Ishan Setiawan kami persilahkan terima kasih Bapak MC Bapak Sumbu Murti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Mohon maaf Mohon maaf ini Bapak kondisinya saya di mobile karena perjalanan di Bogor tapi ini mendapat sisah dari Bapak Ketum Asri untuk sama-sama terkait dengan pembahasan ini menjadi pembincana langsung saja kita mulai untuk pembicara pertama itu Bapak Doktor Mohamad Fauzi Saib Bapak Doktor Mohamad Fauzi Saib apakah sudah hadir di sini hadir hadir sudah oke oke Pak Mohamad Fauzi Saib kita akan mulai ke Bapak sebagai first keynote speaker ya pembicara utama pertama di acara institusi Indonesia di kalau apabila ada PPT PowerPoint bisa di share screen saya cek di sini bagi cohost sudah bisa melakukan ke waktu dan tempat kami persilahkan Pak Mohamad Fauzi Saib terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam ya salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati Bapak Rektor Umaha sekaligus Presiden Adri ini ya Bapak Doktor Haji Ahmad Fatoni Rodi MPD saya saya ucapkan terima kasih kepada moderator para narasumber sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati izinkan izinkan saya memaparkan pokok-pokok pikiran ini saya share ya PPT saya bisa dilihat sudah sudah bisa dilihat Bapak Bapak bisa bisa oke terima kasih ya oke sesuai dengan amanah yang diberikan oleh moderator ya kepada saya saya mencoba berbicara tentang ini lihat judulnya yang diberikan ini ini saya dikepung bencana ini ngeri-ngeri sedap ini ya saya lihat ngeri-ngeri sedap cuma saya tidak akan berbicara terkait dengan substansi kebencanaan dalam arti banjir ataupun gunung meletus dan sebagainya karena itu bukan keahlian saya hanya saja saya mencoba sesuai dengan disiplin ilmu saya terkait dengan kebijakan tata kelola pemerintahan pada masa pandemi khususnya di era sekarang ini menghadapi kepungan bencana yang disebut dengan COVID-19 ini ini yang sampai detik ini jadi problem yang sangat luar biasa ya bahkan mohon maaf sedikit membuat presiden kita ini sedikit terpleset dalam kasus ini ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian sebagaimana ada di layar tersebut ya saya mencoba dari pendekatan perspektif kebencanaan ya dari perspektif kebencanaan saya lihat nanti dari sisi sisi yang dari sisi tinjuan kritis bagaimana kebijakan pemerintah ini terutama terkait dengan implementasi kebijakan problem-problem itulah yang mencoba kita diskusikan biar agak menarik pada malam ini kalau tidak kurang menarik kan jadi ngantuk ini karena sudah saya ada yang nyindir ini tadi itu what pak kok malam-malam ini sekaligus selesai langsung tahajudan jadi seperti itu karena memang kita larut malam santai tapi kita juga serius sebagaimana yang ada di dalam di layar ini adalah awal sebuah kasus covid-19 ini adalah Maret setahun tinggal 4 hari lagi sudah satu tahun tidak terasa kita dikepung oleh virus covid-19 ini ini kalau saya mengistilahkan dikepung sesuai dengan judul beberapa pemerintah melakukan langkah-langkah langkah-langkah terkait dengan menghadapi covid-19 ini baik itu social distancing PSBB physical distancing bekerja kemudian dari rumah mulai dari yang di aparat pemerintahan khususnya di pemerintah daerah kemudian di kampus-kampus sekolah pesantren ini merubah suatu kebiasaan-kebiasaan oleh karena itu muncullah kemudian yang disebut dengan new normal new normal jadi istilah new normal ini memang setelah kita dihadapkan sebuah kenyataan pahit tidak bisa tidak menghadapi virus yang tidak kelihatan maka harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baru di dalam kebiasaan baru yang disebut dengan new normal ini ada pembatasan sosial berskala besar yang dikenal dengan PSBB kemudian yang terakhir ini adalah ada PPKM PPKM pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat tentu saja ini tidak sejadarana yang kita bayangkan implementasi dari kebijakan ini menimbulkan sebuah pro-kontra bahkan kontroversi-kontroversi baik yang melakukan pelanggaran maupun yang tidak melakukan pelanggaran sebagai contoh ini bisa digeret dalam aspek-aspek politik sesuai dengan keilmuan saya saya melihat coba kita kita dilarang melakukan kerumunan-kerumunan baik itu dalam format acara pernikahan maupun acara pertemuan-pertemuan yang besar maupun kegiatan-kegiatan kenegaraan tetapi terkait dengan acara pengantin pernikahan sudah membawa korban sebagaimana kita maklumi Habib Rezik telah masuk di dalam ranah perangkap yang disebut dengan aturan dilarang untuk melakukan kegiatan yang melibatkan masa besar tapi toh demikian tak terasa ya Presiden kita pun ternyata juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda tetapi dengan sebuah kejutan menurut saya kejutan pun unpredictable kegiatan kenegaraan yang namanya NTT jadi heboh viral semua terkaget-kaget bahkan bagaimana dihukum dan seterusnya apapun yang terjadi itu sebuah kenyataan dua kenyataan saya tidak akan mau menghakimi tapi itulah problem problem di dalam konteks kebijakan maka di dalam PPT saya ini mungkin bisa nanti minta di panitia di dalam ini saya memakai sebuah teorinya Grindel sebuah implementasi kebijakan ini terletak ada dua aspek yang membuat berhasil atau tidak yang pertama adalah konten policy kontennya bagaimana isi sebuah kebijakan itu yang kedua adalah konteks policy ini saya mencoba banyak terkait dengan konteks policy ini yang perlu kita cermati ini coba kita lihat ya di dalam konteks policy ini ya dimana lingkungan policy itu diterapkan lingkungannya bagaimana jajaran birokrasinya kesiapannya kemudian bagaimana aparatnya kemudian aparat dihadapkan sebuah persoalan persoalan satu sisi masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran itu wah ditegur kemudian elit kemudian bagaimana beranikah melakukan peneguran-peneguran seperti itu ini yang jadi problem besar atau PR besar bagi kita semua kita tidak sadari dasar hukum PSBB sebagaimana tertera dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini saya tidak akan membahas ini karena bukan bidang saya hanya saja disini mempunyai dasar hukum yang kuat penerapan PSBB kemudian penerapan PPKM PPKM yang baru ini di awal tahun 2021 kemudian ada yang istilah baru setelah muncul PSBB PPKM jadi pembatasan ini pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sekarang dalam sekup awalnya makro sekarang mikro kampung-kampung kita tetapi pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaannya ini masyarakat biasa-biasa saja saya melihat dari mulai dari new normal sampai sekarang ternyata biasa-biasa saja tadi saya dari Malang saya dari Malang kemudian saya melakukan sholat jumat di yang namanya Pandaan di Pandaan itu ada sebuah masjid saya tidak akan menyebut merek masjidnya tetapi disitu mestinya di dalam konteks ini harus menjaga jarak softnya bagaimana ini ternyata tidak sama sekali rapat dan tidak sedikit yang tidak menggunakan masker ini problem bagaimana aparat keamanan kita tentu saja kualan bahasa saya kualan kita bayangkan masjid-masjid yang dalam kondisi biasa saja tidak cukup kemudian harus berjarak satu meter wah semakin meledak jadi ini problem apakah pemerintah mau membiayai pengembangan masjid jangankan itu persoalan bagaimana mau di lockdown saja juga problem urusan bagaimana orang itu kehidupan sehari-harinya ini yang jadi persoalan-persoalan yang serius ini pembatasan kegiatan masyarakat ini dilakukan di beberapa kota walaupun memang di Indonesia sendiri dari data yang ada terlihat cukup efektif membuat turun atau dari yang zona merah dari merah menjadi kuning dan seterusnya sampai hijau ini dianggap secara umum adalah efektif jadi ini hal yang perlu kita cermati new normal di era pandemi ini sudah dilakukan jadi new normal ini sampai sekarang ini kenapa ada suatu hal yang baru harus dilakukan bukan hanya persoalan masker saja kita bisa membayangkan ini yang tidak bisa diterapkan gagalnya implementasi terutama physical distancing ini coba kita lihat dari tempat ibadah tempat ibadah yang harus soft itu berhimpitan berdempetan tidak boleh berjarak kemudian dipaksakan dalam tanda kutip untuk berjarak satu meter paling tidak oh ini tidak semudah itu tidak semudah itu terbukti di masjid-masjid bahkan di pesantren-pesantren itu tidak sedikit yang tidak melakukan physical distancing ini jadi problem jadi problem yang tidak bisa tidak itu di hadapan kita di hadapan kita belum lagi problem diskriminasi jadi kebiasaan kemudian belum lagi problem ekonomi perekonomian menjerit rata-rata semua penjual yang namanya penjual makanan rata-rata menjerit saya datang terutama di daerah-daerah kampus dan pesantren itu semuanya menangis kenapa penghasilannya itu drop hanya sekitar 25% antara 10-25% dari penghasilan normal new normal ini dimaknai juga yang new normal ini dari pendapatan yang 100% menjadi 25% ini termasuk bagian dari new normal yang tidak mengenakan di bidang pendidikan juga gitu asalnya dosen-dosen ini dengan melakukan gagap teknologi sekarang dipaksakan baik PTS maupun PTN anak SD pun dipaksakan untuk memakai yang namanya zoom dan seterusnya walaupun nanti di bagian akhir ini ada sebuah gambar bagaimana dengan memakai zoom ini akhirnya mereka bergerombol malahan ini bisa dilihat disaksikan ini saya lompat-lompatin tidak apa-apa biar kita ini tidak mungkin akan saya bacakan secara menyeluruh tetapi ini yang perlu kita cermati bersama ini coba kita lihat anak-anak ini bergerombol mengejarkan PR dari ini bagaimana physical distancingnya tidak jadi belum lagi ini kelihatannya akses internetnya kurang bagus sehingga sedikit suara saya juga kurang bisa ditangkap dengan baik Bapak-Ibu sekalian kita lihat bukan hanya itu dosen pun merasa sengsara dalam tanda kutip saya sebagai dosen sekarang ini tidak mestinya yang tidak daring atau luring kuliah luring itu jauh lebih ringan bagi saya kenapa jelas sabtu minggu sudah libur ini tidak ada sabtu tidak ada minggu jam berapapun mahasiswa minta bimbingan dan seterusnya ini ya susah begini pekerjaan menambah pekerjaan pekerjaan baru ini tantangan tantangan bagi kita semua inilah yang jadi problem berat bagi berbagai kalangan baik kalangan pendidik maupun kalangan pengusaha maupun kalangan birokrat dan seterusnya ini yang perlu jadi saya mencoba mengaduk sebuah implementasinya model Van Horn Van Meter kita melihat bagaimana keberhasilan sebuah implementasi kebijakan itu terkait dengan lingkungan sosial ekonomi maupun politiknya ditambah juga berkomunikasi juga birokratnya bagaimana sikap para pelaksana ini hal yang tidak semudah itu terbukti saya sampaikan terbukti sekali lagi ada dua hal yang mencolok yang sekarang ini lagi bencar bencarnya diberitakan di media ketidakadilan jadi artinya aparat ini ketidaksiapan menerapkan secara konsisten apa yang menjadi aturan coba kita lihat bersama dari berbagai kalimat-kalimatnya para pemimpin kita itu justru menjadi bumerang bagi pemimpin itu sendiri kalau kita melihat pernyataannya Bapak Presiden kita adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi ini jadi persoalan-persoalan yang sangat serius jadi penegakan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan harus dilakukan di perintahkan Kapolri Panglima TNI atau wasat gas untuk menangani dan menindak tegas jika pelanggaran itu terjadi jangan malah ikut ini malah kalimat yang nomor tiga menteri dalam negeri untuk mengingatkan menegur kepala daerah gubernur bupati maupun wali kota untuk memberikan contoh-contoh yang baik bagi masyarakat jangan ikut berkerumun nah ini justru bumerang ini bahasa saya terpleset ya yang kejadian di NTT itu justru yang dilakukan dengan bagaimana kita itu terpleset dengan lidah kita sendiri ini baru saya hati-hati ini prosoalan-prosoalan yang sangat serius saya katakan kebijakan itu akan sukses terkait dengan konten dan konten polisenya inilah yang harus kita cermati bersama belum lagi yang terakhir yang terakhir ini terkait dengan apa yang disebut vaksin vaksin ini hal yang sangat sensitif ada pro kontra tentang kehalalan dan sebagainya maka sekarang ini sudah dimulai vaksin ini maka sebenarnya untuk mengatasi ini saya sedikit melompat karena waktunya untuk mengatasi problem ini sebenarnya ada dua cara jadi yang pertama adalah pencegahan yang kedua adalah penindakan baik puratif maupun preventif ada dua karena virus ini tidak kelihatan maka pencegahannya adalah dengan social distancing physical distancing pakai masker dan seterusnya tetapi untuk pembasmian ini atau pengobatan itu melalui apa yang disebut dengan vaksin ini sebenarnya kalau saya pemerintah vaksinasi yang sudah berjalan baru satu bulanan ini sudah terjadi dalam masa hitungan satu tahun ini kata koruk terlambat mestinya sejak awal kita itu punya yang namanya perguranting hebat-hebat dikumpulkan sejak awal bukan sekarang justru mempelopori adanya vaksin ini mestinya baik dengan melalui pendekatan medis maupun non-medis non-medis yang dikenal dengan herbal kita itu payakan herbal kenapa itu enggak kemudian apa tradisional itu ya pendekatan-pendekatan ini kayak jamu apa coba itu kemudian diteliti diciptakan itu didanai semua untuk ini barangkali kalau umpama dalam hitungan enam bulan keluarlah yang namanya vaksin ini sangatnya bagus tetapi itu tidak lepas dari ekonomi politik sebab ini ini berbagai hal maka kekuatan negara-negara maju yang mempelopori adanya vaksin ini siapa yang membuat vaksin ini akan jadi kaya raya negara itu sekarang ini dari Cina bayangkan kalau kita yang memproduk vaksin ini wah akan dibeli seluruh dunia nah ini sekarang ini kita menggunakan dari Cina dan seterusnya itu Cina yang kaya raya negara tersebut kita sebagai pembeli ya konsumennya kenapa kita bukan yang memproduk ini pertanyaan saya padahal kita itu punya perguruan tinggi fakultas kedokteran yang hebat-hebat di Indonesia ini ini yang perlu saya kritisi ini ada keterlambatan walaupun tetap saya masih percaya dan yakin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali tetapi di dalam konteks polisi ini tidak boleh seorang pemimpin itu adalah yang dicari adalah kebijakannya ini kadang-kadang terbalak-balik ada sebuah pemerintah kepala pemerintah daerah provinsi ini mestinya yang dikedepankan itu yang ditunggu oleh masyarakat darah kebijakan itu justru yang digaung-gaungkan nomor satu itu apa bukan itu malah ya berdoa saya tidak mengkritik atau tidak melarang pemimpin itu berdoa wajar tetapi bukan itu rananya yang ditunggu kalau doa itu adalah para ulama tetapi kalau pemimpin itu adalah kebijakannya yang ditunggu bukan doanya sebab disitu diamanani sebagai pemimpin dia itu punya kebijakan punya power yang harus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat ya ini yang harus tetapi banyak ini diviralkan dengan lagu-lagu doa itu bukan jelek ya tetapi kurang pas kurang pas menurut saya pemimpin itu yang ditunggu adalah kebijakannya tapi yang mengatakan seperti itu justru bertengkar antara kepala daerah provinsi dengan kepala daerah kota kita melihat menyaksikan di Surabaya ini saya tidak usah tunjuk merek ya atau nama tapi itu nyata kenapa sampai terjadi seperti itu itu mengerikan ya bagi masyarakat ini yang jadi korban lagi-lagi adalah tak yat oleh karena itu sebagai catatan penutup saya ini tidak enak Pak Sumbogo ini melihat terus saya juga agak sungkan ini waktunya mungkin habis ini mau tak teruskan saya loncat sebagai catatan penutup sekali lagi catatan kritis saya adalah implementasi kebijakan di dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19 ini adalah pemerintah terkesan sekali lagi ada indikasi-indikasi sedikit diskriminatif ini perlu diperbaiki diperbaiki dan konsisten terhadap apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah sehingga benar-benar apa yang sampaikan presiden itu dapat antara kata dan perbuatan itu bisa sama kalau ini yang terjadi insya Allah masyarakat itu akan berame-rame untuk taat terhadap pimpinannya dan demi untuk secara luar semuanya sekali lagi saya tetap yakin apa yang disampaikan oleh Grindel itu kebijakan itu pasti kesuksesannya tidak lepas dari dua hal konten policy maupun konteks policy dan mudah-mudahan ini menurut prediksinya Pak Doni Menardo ini adalah 17 Agustus kita bebas dari ini bahkan akan tahun depan mulai Juli itu akan dimulai awal sebuah pembelajaran luring mudah-mudahan itu tidak membawa ekses yang negatif justru tambah persoalan baru jadi jangan sampai kebijakan ini kebijakan baru menambah persoalan baru tapi kebijakan baru harus merupakan bagian dari penyelesaian yang tuntas terima kasih ya saya kembalikan kepada moderator saya mohon maaf memang ini saya sedikit melompat kenapa? karena keterbasan waktu terima kasih kurang lebih maaf saya kembalikan terima kasih baik terima kasih banyak luar biasa ini opening yang sangat dalam dari Pak Bapak Bapak Muhammad Tawzi Zaid yang kata-kata terakhir adalah kebijakan itu yang paling penting untuk mengatasi krisis terkait dengan Indonesia di Kebun Benjana pada malam hari ini baik selanjutnya kita langsung saja dengan Bapak Dr. Eko Yulianto beliau adalah dari LIPI dari Pusat Kejian Geotehnologi LIPI Indonesia monggo Bapak Eko Yulianto sudah hadir di sini dan kita langsung untuk melakukan share screen PPT-nya baik terima kasih Pak Moderator mohon izin untuk share screen terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya untuk ikut bincang-bincang di acara ini saya mengambil judul persis seperti topiknya hanya saya menambahkan di belakangnya dengan tanda tanya dan sebagainya jadi bukan afirmatif tapi justru mempertanyakan apakah benar Indonesia itu sekarang dikepung bencana mungkin sangat familiar dengan gambar ini seorang jenderal perang ini saya ambil pertama untuk memperhatikan apa yang dia katakan karena ini sangat sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan di Indonesia dia mengatakan bahwa if you know your enemy and yourself you need not feel the result of a hundred battles if you know yourself but not the enemy for every victory gain you will also suffer a defeat if you know neither the enemy nor yourself you will succumb in every battle ini kemudian saya modifikasi sedikit yang supaya terkait dengan bencana karena sebenarnya konteksnya serupa menjadi if you know the hazard and your capacity the disasters if you know your capacity but not the hazards true you will also suffer some loss if you know neither your capacity nor the hazard you will succumb in every disaster ini karena sebenarnya yang disebut kajian risiko kita sering mendengarnya itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan musuh kita dalam konteks bencanaan dan ancaman dan juga mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri atau kita sebut biasanya adalah kapasitas jadi tanpa mengetahui kedua-duanya seperti yang disebutkan kita akan selalu menyerah terhadap bencana itu tadi nah yang menjadi persoalan utama kemudian adalah kajian risiko ini sebenarnya sudah diamanahkan di dalam undang-undangnya ya regulasi baik undang-undang 24 2007 tentang bencana maupun yang lain yaitu undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintahan pemerintah daerah itu diamanahkan untuk membuat kajian risiko setidaknya sekala 1 banding 50 ribu nah ini yang kemudian sampai sekarang bisa dikatakan belum bisa dilakukan dua kali sudah dilakukan seolah-olah tapi dua-duanya sebenarnya dibiayai oleh BNPP pemerintah pusat dan tidak benar-benar dilakukan dengan seharusnya banyak hal yang menjadi penyebabnya yang pasti anggaran kemudian yang kedua adalah data data yang terkait dengan peta misalnya itu tidak tersedia nah tentunya dalam kondisi seperti itu maka kita berada pada situasi dimana kita tidak tahu kekuatan dan kelemahan musuh dan kita tidak tahu kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri jadi mungkin dalam kondisi seperti itu seperti yang dikatakan oleh Sun Tzu kita akan menyerah kalah di setiap disaster yang terjadi tapi pada konteks ini ini hanya saya sampaikan secara sepintas saya akan bicarakan sesuatu yang lebih mendasar lagi tapi sebelum ke sana saya akan memberikan sedikit saja di sini bahwa sebenarnya dalam konteks untuk mengatasi risiko bencana maka yang diperlukan adalah kita mengetahui risiko bencana itu dulu kita benar-benar mengidentifikasinya memetakannya dan sebagainya karena begitu kita mengetahui risiko bencana ibaratnya kita sudah mengidentifikasi musuh dan diri kita sendiri sehingga kemudian pada konteks kebijakan pemerintahan maka hasilnya itu tadi kita kemudian letakkan di dalam kalau nasional apelah di RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMD di daerah dari situ kemudian diturunkan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah dan juga rencana kontingensi kalau kita tidak mempunyai kajian risiko yang detil maka yang bisa kita tuangkan di dalam RPJMN maupun D adalah sesuatu yang sifatnya generik sangat konservatif dengan demikian maka kita juga tidak bisa membuat rencana aksi yang sesungguhnya karena kita tidak mengidentifikasi musuh kita jadi kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam RPJMN dan dituangkan di dalam RKP dan RKPD sebenarnya seperti seolah-olah kita sedang berkelahi tapi mata kita ditutup jadi kita tidak melihat musuh kita sehingga kita memukul apa saja yang ada di depan kita entah kena entah tidak maka sudah bisa dipastikan kita akan kalah dari musuh kita ini yang menjadi persoalan utama yang secara teknis sampai sekarang kita belum lakukan di Indonesia belum lakukan ini meskipun sudah ada misalnya kebijakan satu peta itu tahun 2016 sudah diluncurkan dan dijanjikan oleh dalam kebijakan itu oleh yang memegang wali data untuk kebencanaan termasuk di dalamnya bahwa tahun 2017 itu akan diselesaikan skala 150 ribu tapi sampai saat ini itu juga belum ada belum semuanya daerah mempunyai peta itu sehingga kemudian ya kondisinya kita kelangkabut yang jelas seperti itu oke itu hanya pengantar saja tapi yang saya ingin sampaikan lebih dalam lebih mendasar lagi barangkati tidak terkait sangat teknis dengan dengan bencana tapi hal yang sifatnya lebih ke filosofis disini di slide ini saya memberikan satu gambar yang mungkin Bapak Ibu semua sudah sering lihat saya beri judul disini memeriksa persepsi siapa musuh dan siapa kita gambar ini mungkin ada sebagian kita yang persepsikan dia adalah nenek-nenek tua begitu melihat seketika tapi boleh jadi juga ada yang jeli melihat bahwa oh ini adalah gambar seorang gadis cantik misalnya mana yang benar tergantung persepsi kita karena dalam persepsi kita sebenarnya kita memilihnya kita memilih dan kemudian membayangkan mengimajinasikan mengisi kekosongan kekosongan dengan yang kita miliki nah sayangnya kemudian pilihan persepsi kita itu nanti yang akan menjadi dasar apa yang akan kita lakukan tindakan apa yang kita akan ambil dan sebagainya maka pada kondisi seperti itu memeriksa persepsi kita menentukan persepsi yang benar itu menjadi hal yang sangat penting termasuk dalam konteks bencana ini gambar yang barangkali sudah juga sangat sering kita lihat kepulauan Indonesia dengan pusat gempa pusat gempa yang begitu banyak di sini saya ambil dari pusken kemudian saya kasih judul kepungan bencana dalam tanda tanya apakah ini yang dimaksud dengan kepungan bencana ini menjadi tanda tanya kenapa ini menjadi tanda tanya karena sebenarnya proses inilah proses yang menghasilkan gempa gempa dari semula Indonesia ada atau bahkan sebelum Indonesia wilayah Indonesia itu ada adalah proses yang kemudian justru membentuk pulau-pulau Indonesia jadi tanpa proses itu tadi tanpa proses-proses yang menghasilkan gempa maka daratan Indonesia tidak akan ada karena apa karena proses yang sama yang menghasilkan gempa itu adalah proses yang mengangkat dasar laut menjadi gunung menjadi katakanlah bukit-bukit dan sebagainya menjadi pulau-pulau yang indah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa artinya ya dia adalah dua hal kemudian kalau kita perhatikan di sini juga saya memberi judul di sini sumber berkah atau bencana ini adalah gambar tentang mekanisme bagaimana gunung terbentuk bagaimana subduksi terjadi dalam geologi kemudian bagaimana gempa terjadi dan bagaimana tsunami terjadi adalah seperti ini semua tapi kalau kita lihat sebenarnya mekanisme yang menyebabkan terjadinya gempa yang kemudian menjadi sumber-sumber ancaman alam bahaya alam misalnya gempa bumi tsunami erupsi gunung api adalah mekanisme yang juga menghasilkan sumber-sumber berkah bagi bumi kita yaitu retakan-retakan yang menjadi ruang-ruang yang kemudian ditempati oleh minyak bumi gas alam bahan tambang dan air tanah dan yang lain-lain maka mestinya kalau kita adil dan adil harus berawal dari pikiran kita kalau kita adil dan kita ingin menolak bahaya alam ini tadi menolak gempa bumi menolak tsunami menolak erupsi gunung api maka kita harusnya juga menolak minyak bumi menolak gas alam menolak bahan tambang dan air tanah karena dua-duanya terbentuk oleh proses yang sama tapi kalau kita ingin menolak bencana gempa bumi bencana erupsi gunung api dan bencana bencana yang lainnya tunggu dulu kita harus berpikir apa itu gempa bumi dan apa itu bencana gempa bumi mungkin Bapak Ibu sekalian pernah lihat di pinggir jalan yang sedang dikupas gambar yang kurang lebih seperti ini menampakkan begitu banyak retakan ini adalah retakan-retakan yang tercipta oleh proses yang juga menciptakan gempa bumi itu tadi jadi gempa adalah pelepasan energi akibat kerak bumi tertekan dan kemudian patah patah itulah membentuk retakan-retakan ini dan pada saat patah itulah kemudian tercipta gelombang gempa bumi sehingga kemudian kita sering melihat yang seperti ini nah karena kemudian proses itu terjadi sebenarnya sudah dari sejak bumi ini diciptakan maka gempa bumi tsunami erupsi gunung api kemudian banjir dan segala macam sudah ada sejak bumi ini ada itulah kenapa di sini saya kemudian saya menyebut bahwa itu semua adalah nafas bumi itu semua adalah tanda bahwa bumi kita hidup tanpa itu semua maka justru kita barangkali akan berada seperti di bulan misalnya itu semua yang membuat bumi kita hidup tadi saya sebutkan retakan yang kita lihat di pinggir jalan ini kalau kita bisa menyelam dalam ke dalam bumi kita maka kita akan bisa melihat bahwa retakan itu pula yang menciptakan ruang-ruang untuk gas alam yang melimpah untuk minyak bumi yang juga melimpah untuk air dan sebagainya jadi kalau kita menolak gempa bumi bukan bencana gempa bumi kita menolak gempa bumi maka kita harus menolak ini tapi kalau kita menolak bencana gempa bumi tunggu dulu sama serupa itu retakan itu pula yang kemudian menghasilkan jebakan mineral emas perak tembaga dan sebagainya yang ada di bumi Indonesia demikian juga dengan air retakan itu yang ada di bawah sana kemudian menjadi kompartemen menjadi tempat tinggal air tanah terutama di batuan-batuan yang keras misalnya seperti batuan beku granit atau batuan gambing dan sebagainya sehingga kemudian kita bisa lihat sebenarnya daerah-daerah kars di wonosari sana sesungguhnya bukan daerah yang kekurangan air dia banyak sekali air di bawahnya karena banyak retakan-retakan itu tadi persoalannya bagaimana kemudian kita bisa mengambil air itu persoalan teknologi nah ini saya tunjukkan sebuah gambar yang lain ini adalah sebuah gambar kita sebutnya adalah paritan yang kita buat di Thailand Selatan pada saat itu setelah peristiwa tsunami tahun 2004 jadi kami beberapa peneliti dari seluruh dunia bersepakat untuk melakukan penelitian mengelilingi samudera India untuk menjawab sebuah pertanyaan apakah peristiwa 2004 gempa dan tsunami itu yang pertama atau bukan nah kemudian kami berkeliling dari Yaman kemudian ke Iran ke Pakistan ke India ke Sri Lanka ke Thailand dan ke Indonesia dan di Thailand kami menemukan gambar apa ini kita lihat lapisan putih yang paling atas itu adalah endapan tsunami 2004 di bawahnya itu adalah tanah yang terkubur endapan tsunami itu dan rupanya di bawahnya kita ketemu lagi lapisan tsunami yang berwarna putih ada tanah lagi ada tsunami lagi ada tanah lagi ada tsunami lagi ada tanah lagi artinya apa 2004 bukan yang pertama sebelumnya pernah terjadi kita menelitinya dan kemudian kita tahu yang sebelum 2004 adalah sekitar 550 tahun yang lalu kemudian di bawahnya adalah sekitar 1700 tahun yang lalu di paling bawah adalah sekitar 2400 tahun yang lalu pertanyaannya adalah tahun 2004 ada sekitar 227 ribu orang yang menjadi korban badan tsunami di samudera India itu apakah yang 550 tahun yang lalu ada korban mungkin tapi kemungkinan lebih sedikit yang 1700 tahun mungkin mungkin lebih sedikit yang 2400 tahun mungkin tidak ada kalau peneliti geologi diminta untuk mencari yang lebih tua 10 ribu 20 ribu ratusan ribu jutaan maka kita akan menemukan tsunami-tunami serupa yang jauh lebih tua apakah itu ada korban tentunya tidak karena kenapa tidak ada korban karena tidak ada manusia lalu kenapa yang 2004 ada korban karena ada manusia kenapa manusia menjadi korban dan kemudian menyebut peristiwa itu sebagai bencana alam kita bisa berpikir seandainya bumi bisa bicara mungkin dia akan mengatakan enak saja manusia saya ada duluan hadir duluan dan diciptakan dengan nafas saya adalah gempa bumi tsunami gunung api banjir ketika manusia menjadi korban kenapa saya yang disalahkan dan menyebutnya bencana alam bukankah itu kesalahan manusia itu sendiri ini menjadi bukti itu tadi kemudian sedikit menjauh dari itu disini saya kasih judul the sentinel connected consciousness ada gambar-gambar hewan disini ada anjing jihuahua ada kemudian lebah madu ada burung kenari kemudian ada capung dan ada lele gambar apa ini kita tahu Bapak Ibu sekialan mungkin juga mengenal anjing jihuahua itu mempunyai sensor yang sangat tajam untuk mengenali adanya kanker di tubuh manusia sehingga pada beberapa kasus si pemilik anjing itu menjadi sembuh karena dia kemudian menyadari bahwa anjing itu memberi tahu bahwa dia menderita kanker misalnya dan dia kemudian berubah burung kenari juga digunakan lama sekali sebenarnya untuk kemudian mendeteksi adanya gas peracun biasanya dipakai oleh orang-orang pertambangan untuk mengidentifikasi adanya karbon monoksida dan sebagainya hadirnya lebah lebah sangat sensitif kepada aspek lingkungan yang terkontaminasi khususnya di udara demikian juga dengan capung capung hanya bisa berkembang di tempat di mana air masih belum terkontaminasi di mana dia bisa meletakkan telur kemudian ada ikan lele kenapa ikan lele kita tahu di Jepang yang pernah kuliah di sana barangkali secara tradisional mereka memiliki dewa yang namanya namazu yang terkait dengan gempah jadi lele menjadi penanda perilaku lele menjadi penanda akan terjadinya gempah pada konteks alam makhluk hidup ini sebenarnya mereka memiliki sensor-sensor untuk mengidentifikasi tentang adanya ancaman itu tadi manusia pun sebenarnya begitu tapi karena manusia setidaknya sejak sekitar 12 ribu tahun yang lalu sejak ada budaya domestikasi tanaman dan tanaman dan hewan maka mereka tidak lagi bergantung kepada alam manusia tidak bergantung kepada alam sehingga kemudian dia menjadi kehilangan kemampuan untuk mengindra tanda-tanda itu tadi secara langsung maupun tidak langsung karena tidak pernah dipakai indranya lagi kalau kita melihat misalnya suku Busman yang ada di Afrika sana yang dia tidak mempunyai teknologi apapun untuk menghindarkan diri dari ancaman entah singa entah anjing liar entah macam-macam hewan liar yang ada di sana maka mudah sekali mereka akan punah dan karenanya kemudian mereka menjaga kemampuan untuk menghindra bahaya-bahaya itu suku-suku pedalaman masih memiliki kemampuan itu dan kita yang sudah terlalu lama meninggalkan dunia yang seperti itu maka kemudian kemampuan kita hilang padahal kalau kita memiliki kemampuan itu tetap mengasah itu tetap terkoneksi dengan alam di sekitar kita dengan hewan dengan tumbuhan boleh jadi semua peringatan dini atau lewaning kita akan bisa indera dengan secara langsung maupun tidak langsung apa yang dimaksud dengan tidak langsung kalau Bapak Ibu sekalian pernah memperhatikan burung burung-burung itu menghindari bahaya bukan selalu karena dia punya kemampuan mengindera tapi kadang-kadang kalau diperhatikan ada seekor burung yang menjadi sentinel yang menjadi penjaga sehingga ketika penjaga ini berteriak atau terbang maka yang lain ikut terbang pada konteks tsunami 2004 misalnya seorang komandan namanya Brigjen Suroyokino dia memperhatikan karena saat itu dia ada di pelabuhan untuk masuk ke kapal bahwa sesaat sebelum tsunami Aceh ada rombongan burung bango yang terbang menjauh dari Mangrove misalnya sayangnya kemudian sensing kita kemampuan sensing kita untuk melakukan itu sudah hilang kalau kita bisa melakukannya tentu lebih baik dulu sekali kita juga sebenarnya membangun mempunyai kemampuan itu yang makin lama makin berkurang ini salah satu contohnya misalnya dulu di desa-desa di Jawa dan di luar Jawa masyarakat menaruh tempayan di depan rumah dan mencuci muka tangan kaki sebelum masuk rumah di Jawa kita mengenal istilah sawan kalau orang habis bertakziah maka pulang harus mandi atau mencuci anggota tubuh setidaknya karena apa? karena takut ada sawan sekarang ketika pandemi COVID terjadi baru kita sadar bahwa sawan adalah bahasa untuk menggantikan istilah-istilah entah itu bakteri entah itu virus dan sebagainya yang tidak terlihat dan yang bisa kemudian menimbulkan penyakit karena kita habis beraktifitas di luar rumah atau habis bertakziah yang barangkali mayatnya adalah orang yang sakit dan sebagainya ini juga sekarang sudah hilang kita tahu di Indonesia sebenarnya kalau konteks ancaman gempa dan tsunami itu adalah ancaman yang disebut sebagai near field jadi waktu antara tsunami antara gempa dengan tsunami sampai ke pantai itu sangat pendek paling lama sekitar 50 menit seperti pangandaran 2006 tapi mungkin rata-rata hanya 30 menit kita tahu apa inateWS tsunami early warning kita itu baru bisa mendeteknya sekarang itu biasanya klaimnya adalah menit kelima tapi pada kenyataannya di kejadian-kejadian itu biasanya setelah menit ke sepuluh baru kemudian itu bisa dilakukan belum lagi persoalan misalnya bagaimana kemudian mengirimkan itu kepada masyarakat karena biasanya pada saat jadi bencana sistem itu lumpuh apakah listriknya atau bangunannya rusak dan sebagainya sehingga di banyak kasus sebenarnya early warning itu belum bisa bekerja nah pada kondisi yang seperti itu kita tahu bahwa mestinya evakuasi mandiri kemampuan masyarakat untuk bisa mendeteksi bahwa gempa ini mungkin memicu tsunami sehingga saya harus mengepakuasakan diri itu harus ditanamkan dan itu sebenarnya ada di Indonesia ratusan dan ribuan tahun yang lalu sehingga kemudian kita mengenal misalnya di pulau Simelu sana mereka memiliki pengetahuan tradisional yang disebut semong yang ikut menyelamatkan masyarakat Simelu di tahun 2004 hanya ada tujuh korban padahal Simelu sebenarnya paling dekat kepada sumber gempa dan tsunami di mentawai ke puluhan mentawai mereka mempunyai tetew di kaili di sulawesi tengah mereka mempunyai sebenarnya katakanlah bomba talu di majeni mereka mempunyai lomba talu kemudian di banyak tempat lagi di biak kemudian di bali mereka memiliki hal-hal serupa itu dari karena mereka saat itu masih terhubung kepada lingkungannya kepada alam itu semua kemudian membuat mereka menjadi bisa survive dan sebagainya ini salah satu contohnya saya sebut ini kultur karena kultur sebenarnya adalah kata kerja bukan kata benda mestinya kultur adalah kata kerja yang artinya adalah menghubungkan menghubungkan kepada siapa menghubungkan kepada alam menghubungkan kepada sesama kita dan menghubungkan kepada diri kita sendiri jadi kalau kultur kita masih ada mestinya kita tidak terputus dengan lingkungan kita kita menjadi sadar bahwa kita terhubung kepada lingkungan kita ini adalah dusun Malakopa yang pada tahun 2010 ketika mentawe tsunami mentawe terjadi tidak ada satu korban pun kenapa demikian karena setelah kejadian gempa penggulu tahun 2007 masyarakat yang semula tinggal di dataran pantai mereka bersepakat memindahkan dusunnya ke atas bukit di belakang dataran pantai sehingga mereka selamat semua dan kita tahu sebenarnya di mentawe suku asli sendiri tidak ada yang tinggal di pantai mereka menjadi tinggal di pantai karena program pembangunan orde baru yang memindahkan ke pantai dengan alasan supaya mudah untuk pelayanan masyarakatnya tapi mereka secara alami belajar sebenarnya bahwa ada bahaya di pantai mereka punya pengetahuan tentang tsunami mereka punya pengetahuan tentang gempa bumi rumah mereka adalah rumah yang aman terhadap gempa bumi semuanya ada dan kemudian itu seolah-olah hilang di tengah jalan karena kita menjadi tidak terhubung lagi karena kultur kita artinya adalah mati dia tidak lagi menjadi kata kerja dia hanya menjadi kata benda semata-mata kita punya pohon beringin punya pohon loa punya pohon enau yang selalu sebenarnya terkait dengan air di Jawa kita tahu bahwa pohon beringin besar biasanya ada melik ada mata air di bawahnya dan biasanya juga terhubung dengan cerita tentang makhluk halus gendruo dan sebagainya saya berpikir bahwa boleh jadi sebenarnya cerita tentang gendruo itu adalah sebuah ide cerdas dari seseorang yang paham bahwa beringin itu mempunyai karakter untuk mengkonservasi air tanah dia menyedot air tanah ke atas sehingga di sekitar pohon beringin biasanya airnya sangat bagus demikian juga dengan loa dan enau loa dan enau pun loa di Sunda misalnya itu juga diasosiasikan dengan makhluk halus enau juga seperti itu nah melihat kondisi masyarakat saat itu maka seseorang yang cerdas itu tadi yang tahu tadi kemudian membuat cerita untuk melimbingi pohon-pohon itu sayangnya kemudian banyak diantara kita sekarang justru kemudian menganggap dengan pikiran yang sangat pendek bahwa semua itu adalah sirik dan sebagainya tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana kita tahu kita punya cerita yang seperti ini banyak sekali di Indonesia karena masyarakat dulu sebenarnya juga melihat hal yang sama yang kita lihat sekarang tapi karena persepsi mereka kepercayaan mereka berbeda maka mereka bercerita dengan cara berbeda di Yunani misalnya Poseidon selalu dihubungkan dengan gempa yang terjadi di laut kita melihat gempa dan tsunami juga tapi kita mengatakannya secara berbeda juga kisah Tilly Smith misalnya yang disebut Angel of the Beach yang saat itu Tilly dan keluarganya ada di Thailand Selatan dia seminggu sebelumnya mendapatkan pelajaran geografi di Inggris sehingga ketika di Thailand itu dia melihat air laut surut dia berteriak kepada ayahnya kepada ibunya bahwa tsunami akan datang dan kemudian itulah yang menyelamatkan banyak orang sayangnya kemudian pengetahuan pengatuan yang seperti itu seolah-olah sudah hilang dan menjadi sangat mekanis kita punya misalnya serat serinata kita punya kalau di Jawa misalnya Ratu Gidul kebetulan saya mempelajari hal seperti ini yang juga menyimpan kemudian pengetahuan tradisional yang terkait itu semua kalau Bapak Ibu semua membaca serat serintah sangat lengkap yang mendeskripsikan tsunami tidak hanya satu slide ini sangat panjang dan itu deskripsinya mirip sekali dengan para korban deskripsi para penyintas tsunami Aceh tentang apa yang mereka lihat mereka rasakan dan sebagainya sayangnya kemudian kita tidak memahami itu juga justru sebaliknya kemudian ketika kita sudah tahu bahwa selatan Jawa ada ancaman gempa dan tsunami dengan skala sembilan atau lebih kita tetap memutuskan membangun bandara internasional Pulau Progo hanya kurang dari 300 meter dari garis pantai padahal kita tahu di selatan Jawa sana ada jalan dandles yang jaraknya antara 1,5 sampai 2,5 kilo itu adalah tentunya mestinya adalah sesuatu yang menarik karena apa? karena di utara Jawa jalan di pantai itu sangat dekat dengan air mengapa di selatan Jawa jalan itu begitu jauh dan kampung-kampung ketika saya melihat peta dari zaman Belanda juga kampung-kampung perumahan selalu ada di utara jalan jadi antara 1,5-2,5 kilo ke pantai itu hanya isinya kebun sampai sekarang kita masih melihat pola itu tapi kemudian karena pemerintah berharap selatan Jawa menjadi pusat perekonomian baru tentunya dalam waktu dekat ke depan risiko bencana di sana bukan hanya tsunami tapi juga gempa bumi akan meningkat sangat tajam kita melakukan tindakan yang memutus rantai kesadaran kita yang menjadikan kemudian kultur yang harusnya adalah kata kerja bagi kita mendaji semata-mata kata benda demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak dokter ekologi julianto luar biasa ini paparannya sangat mendalam terkait dengan Indonesia dikepung bencana jadi di awal tadi disampaikan bahwa apakah Indonesia ini betul-betul merupakan pusat bencana atau merupakan berkah daripada kondisi geografis Indonesia yang mendapatkan sumber mineral yang luar biasa yang sekarang menjadi andalan dari ekspor divisa dari ekonomi Indonesia baik untuk selanjutnya nanti para peserta bisa menuliskan pertanyaan pada chatroom di Zoom ataupun nanti di akhir sesi bisa mengajukan langsung pertanyaan kepada para keynote speaker atau pembicara utama di webinar kali ini kita lanjut dengan speaker atau pembicara ketiga yaitu Bapak Karsono SEMAK dari BPBD Kabupaten Sidoarjo monggo Pak Karsono waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah Salam kebasikan Rahayu 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 Yang saya hormati Pak Rektor Maha dan teman-teman peneliti dosen yang pada malam ini pada acara kongko-kongko mungkin ya diskusi terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia jadi mungkin kalau saya menyatuh setanya memang nampaknya memang nasional tapi yang disorot memang kebijakan-kebijakan secara nasional tapi kami akan mewakili dari penanggulangan bencana terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana Tahun 2007 Bapak Ibu sekalian mungkin tidak banyak sudah banyak dikupas oleh Pak Eko Yuliano berkait dengan bencana jenis bencana di Indonesia mulai dari gempa bumi tsunami dan lain sebagainya kemudian yang tadi sumber pertama itu tentang COVID non-alam bencana non-alam di Indonesia sesuai dengan apa yang sudah informasikan oleh Ibu Lina kepada kami kami akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kasih manajemen risiko bencana mungkin secara global indisian tapi saya akan menurangkan terkait dengan yang ada di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan kajian risiko bencana yang tadi disampaikan oleh Pak Eko Yuliano sebenarnya BNPB sudah secara nasional sudah mengeluarkan perpres Presiden tentang 87 rencana indok penanggulan bencana mulai tahun 2020 sampai 2044 yang nanti turunannya akan diturunkan lagi menjadi rencana nasional penanggulan bencana secara 5 tahun sekali kemudian turunan itu akan diturunkan lagi ke provinsi menjadi rencana penanggulan bencana provinsi dan rencana penanggulan bencana kabupaten kota terkait di dengan yang di Kabupaten Sidoarjo Bapak Ibu sekalian kami sudah menyusun sudah menyusun rencana penanggulan bencana itu pada tahun 2015 jadi pengharian sebenarnya yang FGD yang di hadiri oleh Bapak Rektor Rumah A itu adalah review jadi kami sudah melaksanakan RPP pertama sumber dari RPP dari gajian risiko bencana kemudian menjadi sebuah RPP dan menjadi rencana aksi kami sudah menyusun itu di tahun 2015 secara mandiri bukan bantuan dari BNPB kami lakukan sendiri kemudian muncullah pada tahun 2021 ini kita dibantu oleh provinsi untuk melakukan review betul-betul sekali di Kabupaten Sidoarjo bupati baru dilantik dan mudah-mudahan RPB ini menjadi salah satu masukan terkait dengan isu-isu bencana di Kabupaten Sidoarjo latar belakang bencana itu sudah banyak sudah disampaikan tadi oleh Pak Eko sebenarnya mungkin terkait dengan manajemen risikonya kita memang kalau di dalam BNPB maupun BPD ini memang yang kita kejar adalah tentang kapasitasnya memang sudah banyak disjelaskan oleh para Eko tadi mulai dari yang sejarah bencana sampai dengan kultur-kultur yang dulu memang sempat sempat dilakukan oleh masyarakat Indonesia tetapi pada belakang tahun semakin tahun ini memang banyak ditinggalkan untuk di Kabupaten Sidoarjo kami sudah sebenarnya mulai tahun 2015 juga sudah memiliki aplikasi SIGAP aplikasi ini berbasis Android bisa didownload di Play Store harapannya memang bisa direplikasi oleh provinsi maupun kabupaten lain karena kita terinspirasi dari aplikasi Gojek maupun GoGrip pada waktu itu jadi aplikasi ini bisa didownload dan di barcode oleh khususnya relawan yang memang mau bergabung di SIGAP jadi teman-teman relawan itu bisa dideteksi posisinya di mana kemudian bisa membantu masyarakat di daerah-daerah yang terkena penjangan kemudian memang impian-impian itu perlu kita apa kita dorong terus karena SIGAP ini memang salah satu aplikasi unggulan kami karena memang bencana itu bukan pada saat itu bukan lifestyle mungkin isu-isu bencana akan muncul ketika pada bulan-bulan terjadi keupah dan bulan-bulan mulai Oktober sampai Maret karena memang secara reguler pada bulan-bulan itu mulai Oktober sampai Maret itu memang terjadi bencana hidromitrol ideologi yang terjadi di Indonesia terkait dengan program-program di Kabupaten Sidoarjo kami sudah menyusun program bahwa ketika memasuki bulan-bulan bulan-bulan Pancaroba kami memang menurunkan aktivitas menurunkan aktivitas pelaksanaan kegiatan tetapi kita fokus pada penanganan bencana memang secara secara kebergeri besar sekarang memang di dalam penanggulan bencana lebih ditekankan pada faktor penjegahannya daripada penanganannya tetapi untuk penanganan lebih cepat dan lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat memang kami melaksanakan memfokuskan memfokuskan bulan-bulan pancaroba itu kita memfokuskan pada pelayanan penanganan bencana ini adalah siklus manajemen bencana mungkin teman-teman pakar sudah paham betul dengan siklus manajemen bencana mulai dari pencegahan memang ada tiga pra saat dan pasca akan tetapi kebijakan memenang indagri nomor sekian tahun 2019 itu memang tentang SPM terkait dengan pasca bencana memang hanya terletak pada rehabilitasi ini mungkin akan kita usulkan supaya rehabilitasi dan rekonstruksi bisa menjadi salah satu SPM juga karena itu sangat penting sekali ini manajemen bencana yang umum kita laksanakan dengan resikonya itu apa sebenarnya apa yang digagangkan pak Eko bahwa suatu wilayah yang dikatakan terjadi bencana memang kalau suatu wilayah itu terdapat makhluk hidup manusia utamanya yang terdampak sehingga mengganggu aktivitasnya di tempat kami tidak ada bencana kekeringan memang karena secara secara infrastruktur dan secara geografis di Kabupaten Sudara berdekatan sekali dengan Pak Suruyan yang notabene bisa mensuplai sumber-sumber air kepada masyarakat di Kabupaten Sudara dan aktivitas mobil-mobil penjual air itu bisa sampai menjangkau ke tempat-tempat yang lumayan terpencil seperti itu sehingga kami di dalam bencana kekeringan tidak ada karena memang secara infrastruktur kami sangat mendukung sekali ini pengkajian resiko memang betul banyak dikupas tadi oleh Pak Eko panjang lebar mulai dari yang kita apa kita peliti adalah mengenai sosial budayanya kemudian luas lahan produktifnya sehingga semaminya seberapa jauh kemudian rumah rumah umum dan kritisnya seperti apa yang nanti akan kita hitung mungkin terkait dengan kerentanan kemudian kerawanan dan ancamannya sehingga kita akan muncul peta bahaya peta kapasitas kemudian peta kerentanan jadi dari kajian resiko bencana ada muncul beberapa peta dari kajian resiko bencana itu nanti akan muncul rencana penamuan bencana yang menjadi satu aksi bersama OPD terkait jadi nanti dari RPB itu muncul program-program dari beberapa OPD teknis apabila terjadi bencana mulai dari program yang pra bencana kemudian program saat bencana maupun pasca bencana bahwa penanggulangan bencana itu tidak bisa kita selesaikan oleh Badan Nasional Pendanggulangan Bencana maupun BPD tetapi ini adalah merupakan bencana itu merupakan tanggung jawab kita bersama karena itu sekarang sudah ditemukan terkait dengan pentahili harapannya memang ada ada lima ada lima unsur akademisi media kemudian pemerintah dunia usaha dan masyarakat bahwa membahu dalam meningkatkan kapasitas penanganan bencana di Indonesia di Kabupaten Sidoadu juga mulai tahun 2017 karena kita itu menurut IRB itu di nilainya 130 lumayan tinggi dengan indeks kinerja utama WPD yang memang kita kejar untuk menurunkan indeks risiko itu kita melakukan kajian-kajian apa yang perlu kita kejar apa kekurangan kita kita buat apa kajian indeks kapasitas daerah seperti itu kita sudah susun mulai tahun 2017 dan Alhamdulillah semakin tahun indeks kapasitas kami sudah mulai meningkat dan indeks risiko bencana semakin melurun ini adalah 71 indikator di dalam penilaian indeks kapasitas daerah ada banyak pertanyaan dan dokumen dokumen yang perlu dipenuhi oleh kabupaten kota dalam meningkatkan kapasitas daerahnya ini ini sudah dibahas tadi dengan baik oleh baik kok terkait dengan risiko itu bahwa risiko mempunyai rumus bahaya kerentanan dibagi kapasitas bagaimanakah kita menurunkan risiko itu caranya adalah meningkatkan kapasitas sebenarnya banyak-banyak yang perlu kita kita bahas di sini bahwa kapasitas itu tidak hanya pemerintah yang berperan aktif akademisi mungkin juga harus berperan aktif kemudian dunia pendidikan karena memang di dalam kurikulum yang kita sampaikan dalam sekolah tangguh di Kabupaten Sidoarjo memang tidak hanya kerawanan di daerah Sidoarjo saja yang kita sampaikan tetapi semua bencana di Indonesia akan kita sampaikan supaya anak-anak kita yang mulai SD sampai SMA itu ketika mereka berpindah untuk menumpuh pendidikan yang memang ikat kerawannya berbeda itu mereka sudah siap jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Rektor berumaha bahwa sudden suddenly tadi ya kalau saya itu suddenly kok ingat-ingat sepahola sudden death jadi mungkin ketika ancam ketika suatu bencana itu terjadi kita sudah tidak gagap lagi kita sudah siap jadi seperti itu ini adalah hasil dari kajian resiko bencana yang kita susun mulai dari kajian dari semua kecamatan kita kaji tingkat kerentanannya kimikos bahayanya seperti apa sudah kita kaji dan sudah muncul di kajian resiko bencana Kabupaten Sidoarjo ini adalah tingkat resiko bencana Kabupaten Sidoarjo dokumen KRW memang tahun depan mungkin akan kita review lagi karena memang Kabupaten Sidoarjo itu ada beberapa bencana yang perlu kita megali karena ada beberapa kecamatan tanggulangin tambahnya sampai saat ini masih terjadi banjir dan masih diteliti oleh Pak Amin Widodo dari ITS terkait dengan banjir yang ada di daerah tanggulangin dan mungkin itu nanti hasilnya belum bisa saya sampaikan di sini karena belum muncul rekomendasinya dari Pak Amin Widodo mudah-mudahan rekomendasinya baik dan tidak membuat buruk kondisi rawan di Kabupaten Sidoarjo ini adalah hasil kajiannya yang semula memang tahun 2012 ilbi di BNPB muncul ini sudah setelah kita lakukan kajian kemudian ilbi menjadi lebih rendah lagi ini adalah peta yang dari multi penjara di Kabupaten Sidoarjo memang kuning menurut kajian risiko bencana ini adalah upaya manajemen risiko bencana penguatan kebijakan kelembangan di Kabupaten Sidoarjo ada perda penyelenggaran penawaran bencana kemudian juga ada perbu pelaksanaan tugas dan masing-masing OPD jadi siapa berbuat apa mulai dari perasaan sampai dengan pasca kemudian pengembangan sistem informasi di Kelada Logistik kami juga sudah mengembangkan SIGAP tadi jadi aplikasi SIGAP sebenarnya kalau itu bisa dikembangkan dan signal internet itu bisa menjangkau beberapa pegunungan mungkin upaya Basarlas dalam mencari pendaki-pendaki gunung itu bisa cepat ketemu ketika teman-teman kita yang pencipta alam itu memakai HP Android dan di-barcode HP-nya itu bisa ketemu sepanjang HP-nya bisa hidup itu bisa ketemu walaupun kondisi korban itu bisa sudah tidak tapi apabila HP-nya masih tetap hidup itu bisa dideteksi dari pus-dolok di BPD Kabupaten Sudahjo kemudian penanganan tematik kawasan rawan bencana kami juga bekerjasama dengan UMaha waktu itu pada tahun 2017 itu ada namanya sekolah sungai pengembangan dari BNPB sekolah sungai di depan UMaha itu melibatkan banyak masyarakat kemudian sivitas UMaha kemudian kita juga kerjasama dengan UMaha terkait dengan KKN tematik tentang pembincanaan jadi KKN yang membuat pasar tangguh di pasar larangan jadi teman-teman dosen-dosen di Uni Tama melakukan itu kemudian membentuk desa tangguh di Bungurase itu teman-teman Uni Tama jadi KKN-nya sudah tematik dan kita dorong sekarang memang mengotokkan kolaborasi sebenarnya karena sebenarnya dunia pendidikan sangat penting harapannya bahwa edukasi bencana sudah harus dilaksanakan mulai tingkat SD sampai dengan akademis sampai dengan kuliah jadi seperti itu harapannya seperti itu jadi kita masih susun bulikulumnya dan kita kolaborasi dengan dinas rumah hidup terkait dengan karena di dinas rumah hidup juga ada sekolah adiwiyata dan kemudian di beberapa dinas juga ada sekolah ramah anak itu memang sebenarnya memaranya memang kepada pengurangan risiko bencana di sekolah jadi memang dari kami itu dari BBR Sudahato kita memang kembangkan sekolah tangguh kondok pesantin tangguh dan kondok pesantin tangguh khusus untuk sekolah tangguh memang kita kita tidak nomor kelatunya tidak memakai sekolah satuan pendidikan aman bencana karena kami memang takut yang dikatakan dengan aman bencana itu memang sangat sulit karena kita itu sekarang memang hidup di di wilayah memang sebagai laboratorium bencana di dunia jadi semua bencana ada di Indonesia maka dari itu infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah itu memang kalau dibilang aman memang belum maka dari itu kita secara memrokratur kita berubah menjadi sekolah tangguh harapannya bahwa anak-anak sekolah secara kapasitas dan edukasi tentang bencana sudah sangat masuk sekali jadi seperti itu karena kalau menuju ke sekolah yang satuan pendidikan aman bencana itu kan sulit sekali karena memang infrastruktur di Indonesia sudah dibangun mulai zaman mungkin mulai zaman Pak Arthur dengan institusi presiden terkait dengan SD SMP ya INPRES mungkin SD INPRES dan sebagainya kemudian peningkatan efek penjagaan mitigasi bencana jadi di dalam pada saat ini Kabupaten Sudwarji itu sebenarnya sudah meluncurkan SK siaga bencana mulai Oktober sampai dengan Maret pengumaranya pada pada bulan-bulan itu sudah siaga bersama dengan forum rela untuk secara 20 jam siap di dalam penanganan kemudian kekuatan penanganan keadaan kami sudah siapkan semua secara SOP jadi kita sudah tingkat 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 yang sudah disiaga bersiapkan semua peralatannya dan lain sebagainya kemudian dengan penggembangan kemuliaan kita sudah kita sudah menyiapkan bahan bangunan tidak ada ketelam penanganan bencana khususnya yang mas bahwa di dalam pelayanan penanganan bencana khususnya mungkin buting belium kira kita tidak menunggu kira sudah kita siap bangunan jadi angin buting belium secara historis semua semua kecamatan memang rawan kering belium jadi sudah disiapkan bangunannya ketika dibentian dari suatu wilayah biasanya sudah diberikan dengan bahan bangunan mohon licin Pak bisa dipercepat waktunya terbatas terima kasih jadi ini indikatornya Pak jadi indikator penanganan kemati kawasan rakyat ini sesuai dengan di perka BNPP rumah sakit dan puskes penanganan ini adalah indikator sebenarnya sudah ada segala sebenarnya masing-masing tahu bagaimanakah mendorong supaya bisa diterapkan itu dulu yang bisa sampaikan terlebihnya saya maaf salam rata rata masih banyak Bapak kersantar dari BPP di Kamputansi Kota Sitorjo kemudian kami akan lanjut dengan pembicara terakhir yaitu Bapak Sri Wihwohom Janarko dari Rektor Universitas Narutama waktu dan tempat kami persilahkan mungkin bisa dipercepat karena waktunya sangat terbatas terima kasih oke terima kasih Assalamualaikum Selamat malam Bapak Ibu sekalian malam ini saya akan kompresentasikan singkat saja karena para pakarnya sudah banyak bicara kemudian saya sangat banyak menerima masukan kalau saya lihat tadi banyak pematerai yang luar biasa tentunya saya senang sekali karena saya dari dunia akademisi bisa bergabung di dalam ikatan aluni habibi terima kasih kepada Bapak Presiden Adri Bapak Pak Tony kemudian Bapak Agus dan para analis sumber lainnya mohon izin saya mempersentasikan share share screen di bawah atau mungkin Pak Iksan bisa bantu Anus saya biar cepat ya 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 oke minta tolong Ibu Lillah saya bisa di set pohos oke sudah kami jadikan pohos Pak Iksan mohon maaf soalnya signalnya agak jelek atau Pak Samsi LPP Umaha bisa membantu kami coba Pak Iksan share dari Pak Iksan kami bantu share dari LPP Umaha Pak Iksan Pak Iksan sudah saya share ke Ibu Lillah ya Ibu Lillah sudah saya kasih juga mohon ditunggu ya sudah ini sudah masuk ya monggo Pak Rektor oke jadi saya lanjutkan temanya temanya kali ini agak asing buat saya karena Pak Ketum minta Indonesia dikepung dalam bencana padahal saya tidak merasa dikepung bencana saya sendiri karena seperti tadi apa yang disampaikan pemateri Pak Eko sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dengan kebiasaan baik tentunya akan terbiasa pula terhadap sesuatu yang akan terjadi next berikutnya berikutnya ini kurikulum terus berikutnya tadi sudah sampaikan berikutnya oke stop jadi ini Bapak Ibu sekalian karena saya dari dunia akademisi saya terbiasa untuk melakukan kegiatan penelitian sesuai roadmap yang kita punyai roadmap perguruan tinggi dimana tadi Pak Ketua Adri juga sudah sampaikan bahwa pertumbuhan seperti ini akan menjadi sangat baik untuk dosen itu sendiri karena dosen membutuhkan luaran-luaran tridharmanya sehingga perlu untuk melakukan kegiatan bersama seperti ini disini mungkin bisa dibesarkan dikit karena saya pakai laptop Bu Lila pakai sorry pakai HP saya ini jadi ini ada riset saya yang mungkin nanti akan terkait dengan masalah bencana jadi yang jelas di penelitian itu ada masalah fondasi dimana fondasi yang kita buat adalah fondasi yang ringan artinya ringan itu bisa dibuat terlebih dahulu di tempat bukan tempat kejadiannya mungkin bisa dipublikasi dan kelihatan itu sebenarnya harusnya dilakukan pada tahun lalu untuk model modularnya tapi dikarenakan ada COVID-19 kita tidak mendapat dana penelitiannya dan baru tahun ini bisa kita didanai dimana ada penelitian model modular industri huntap pasca penjana yang berguna bagi masyarakat oke berikutnya ini mungkin bisa dilompati definisi bencana selanjutnya sama seperti itu bencana mungkin bisa nanti dibaca sendiri ini problem yang kita hadapi sekarang dari COVID-19 ini telah merubah segala-galanya dan hingga saat ini masih belum bisa diselesaikan meskipun vaksin itu sudah mulai dilakukan kita tidak tahu apa yang terjadi kalau vaksin itu semua dilakukan apakah ada efek atau tidak kita belum tahu jadi ada kemungkinan mungkin baru tahun depan bisa diketahui di tahun ini banyak kejadian bencana baik bencana yang paling baru itu pesawat Sri Jaya Air banjir Nganjuk banjir DKI longsor gempar dan lain-lain kita tidak membahas ini berikutnya nah ini ternyata apa yang diminta Pak Ketum ini banyak ditulis di media bahwa Indonesia dikepung bencana jadi banyak kejadian di media halternya seperti itu oke berikutnya sama seperti itu bahkan di dunia streamingnya juga juga ada informasi yang luar biasa kalau dari Bapak dari Sidoarjo media online itu sudah mulai dilakukan akan tetapi saya rasa belum se-efektif dengan kemampuan daya pikirnya masyarakat oke berikutnya ini saya ambil dari data BNPB dimana ada jumlah-jumlah kejadian maupun jumlah korban berikutnya on izin Pak Rektor bisa dipercepat karena waktu sudah habis ya ini kita percepat ini kejadian Februari kita sudah mengalami kejadian yang luar biasa juga berikutnya nah ini petanya pun sudah disiapkan oleh badan ini kebencanaan berikutnya ini COVID sudah berlangsung kita harus tri-end menjaga protokol kesehatannya berikutnya ini kalau ditransportasi harus ikuti aturan dengan menjaga jarak dan pakai masker berikutnya ada yang pakai pembatas terus ini masalah COVID kita sudah terbiasa dengan COVID olahraga sudah terbiasa nah ini ini yang menjadi latar saya sebagai peneliti untuk mempelajari rumah yang sederhana tapi bisa digunakan dalam waktu cepat di daerah bencana kebetulan ini milik Risa dan kami pernah mengikuti BIMTEK ini harusnya karena kalau ada waktu saya tunjukkan apa materinya BIMTEK itu tapi karena waktu terbatas kita lanjutkan berikutnya nah Risa ini ternyata sudah lama dilakukan hampir 50 tahun lebih tetapi dia kehandalannya sudah diakui sudah banyak dipakai orang dan kami mencoba mencari sisi ekonomisnya selain kekuatan karena secara kekuatan Risa ini memang cukup kuat terhadap kempak tetapi kita tidak semua bangunan itu harus setipe mungkin gempa di satu tempat tidak sama nilainya dengan tempat yang lain jadi Risa ini sudah berumur puluhan tahun nah ini kita mencoba masih tahap awal tahun 2016-17 kita mencoba baru fondasinya dengan beberapa modelnya kemudian dilanjutkan bolehlah ini prosesnya kita kita taruh di tempat masyarakat kita pilih di daerah beritar ini kita selanjutnya ini contoh kita cara meneliti kita merancang tipe-tipe dari tipe satu tipe dua dan melakukan uji-cobanya berikutnya berikutnya ini uji-cobanya juga terus ini model precast-nya jadi kita bisa menibatkan masyarakat tanpa harus di tempat kejadian ini kita lakukan kegiatannya bahkan kita melakukan riset kolaborasi tadi disebutkan beberapa narasumber kita harus kolaborasi karena kita sebenarnya punya kemampuan tapi ada keterbatasan yang lain kebetulan kalau di unitas narutama mungkin labnya tidak secanggih di ITS atau di Brawijaya jadi kita menggunakan fasilitas yang lain termasuk yang di luar negeri maupun di dalam negeri dalam negerinya saya menggunakan polinema malang oke berikutnya kemudian kita patentkan jadi ini seperti isu yang kemarin obat COVID sampai disinggung masalah patentnya jadi katanya saya itu juga heran bagaimana koordinasi antar departemen bisa sampai timbul seperti itu harusnya sudah seperti menyatu seperti dosen gini ini kita lanjut ini kemudian patent desainnya berikutnya kemudian ini harus kita mensosialisasikan ke luar bahkan ini kita lakukan di Malaysia di UTSM terus kita lanjut nah ini tadi hampir sama ini ternyata apa yang saya sampaikan dengan narasumber dari Sidoarjo tadi bahwa kita harus waspada terhadap kondisi lingkungan rawan bencana karena memang kadang orang masyarakat kita ini suka melanggar jadi kalau dari Pak Eko tadi ada ketinggian 40 ternyata pemerintah mengajak kita yang ketinggiannya mungkin satu meter dari permukaan air laut jadi memang suka melanggar kita ini kemudian persiapan lebih dini terhadap rawan bencana jadi kalau memang ada kemungkinan bencana di wilayah itu harusnya kita sudah juga menyiapkan apa yang harus kita lakukan kemudian yang nomor tiga solusinya bagaimana dan ada kerjasama semua pihak masyarakat pemerintah industri dan dunia akademis jadi gini hampir semua perguruan tinggi kesulitan untuk mengaplikasikan hasil produknya karena tidak banyak dukungan yang dilakukan baik dari pemerintah maupun dari industri itu sendiri kalau masyarakat tentunya banyak menerima karena kami sudah melakukan produk kita kita berikan ke masyarakat dan masyarakat mau menerima produk kita kemudian diperlukan inovasi kebijakan tadi sudah juga disampaikan oleh narasumber yang lain inovasi penelitian maupun inovasi lainnya kemudian tersedianya anggarannya cukup ini jadi problem terbukti pada penelitian kita yang lalu kita tidak didanai dan baru tahun ini karena ada keperluan yang lebih besar dari pemerintah untuk menanai virus COVID-19 kemudian yang terakhir ini kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan kita harus percaya apa yang dilakukan Tuhan kita harus berdoa bahwa kita bisa selamat kalau kita percaya sama pencipta kita terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terakhir adalah paparan dari Dr. Srigo Mujanarko dengan teknologi dan juga penelitian di perguruan tinggi untuk mendukung bagaimana Indonesia siap dalam menghadapi bencana baik langsung saya membaca chat room terkait dengan beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh partisipan cukup banyak sekali pertanyaan saya langsung saja yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Agus Vanar Sukri ini tidak ada asal afiliasi pertanyaan kepada Bapak Muhammad Fauzi Said pembicara kita yang pertama PSBB PPKM versus masyarakat problemnya di mana kemudian pemerintah merasa selesai tugasnya ketika sudah mengeluarkan peraturan adakah faktor budaya masyarakat yang memang abai dengan pemerintah dari pemerintah itu yang pertama kepada Pak Muhammad Fauzi Said kemudian yang selanjutnya adalah kepada dari Bapak Husni Tamrin juga kepada Bapak Muhammad Fauzi Said bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam konteks politik ekonomi untuk memulihkan sektor ekonomi sementara sektor-sektor yang selama ini menyumbang pendapatan negara dan daerah juga terdampak ini terkait COVID-19 sumber daya mana lagi yang dapat dijadikan alternatif untuk menjaga kestabilan ekonomi baik itu untuk Bapak Pembicara Dr. Muhammad Fauzi Said apakah bisa langsung untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan ada monggo terima kasih Pak terkait dengan persoalan bagaimana pemerintah ini kok sebagian kurang ditaati ini persoalannya adalah bukan persoalan budaya hanya saja kurang adanya keteladanan yang pas ini yang perlu ditingkatkan kalau pemerintah itu apa yang dikatakan dengan yang diperintahkan itu sama ya insyaallah ya tak sekarang ya bukan gak tata rata-rata cuma dalam konteks COVID-19 ini sudah ada hal yang memang patut dipertanyakan sehingga jadi persoalan ini apa faktor ini sosialisasinya yang kurang pas umpamanya ini sampai di lapangan itu kenapa jam 8 kok sudah ditutup justru yang diketati kemudian apakah COVID itu kalau malam ada kalau siang gak ada kalau siang dibebaskan itu yang persoalan-persoalan yang harus dijawab dengan baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat contoh sederhana seperti itu kalau gak disampaikan secara baik komunikasinya di dalam hal ini saya pikir orang tetap saja padahal dijelaskan bagaimana kalau malam ini kalau memang begadang kurang diperkenankan atau tidak diperkenankan persoalannya akan merunkan imun seseorang terlalu banyak kurang istirahat dan seterusnya ini kan harus disampaikan secara baik persoalan sosialisasi yang cukup lemah jadi bukan persoalan yang lain yang kedua juga terkait dengan keteladanan jadi keteladanan dan komunikasinya karena sesuai dengan teori yang selanjutnya adalah terkait dengan ekonomi politik pemerintah sekarang ini sudah pas di dalam keterkaitan pemulihan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemulihan tetap dibuka coba kita bayangkan tidak dibuka hanya dibatasi maka istilahnya tidak di lockdown tetapi ada pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat yang berupa berdagang dan sebagainya karena kalau tidak dibatasi jadi problem tetapi kalau ditutup total semakin mati memang terdampak semuanya terdampak tidak mungkin tidak nah ini kalau contoh ya para pedagang para pedagang yang ada di kampus lingkungan kampus para pengusaha kos-kos ini tidak bisa ya memang seperti itu semuanya terdampak tetapi yang paling pas ya kita memang nanti sudah ada vaksin ini mudah-mudahan segera pulih memang hanya sedikit agak kurang cepat ya terkait dengan vaksin ini mestinya bisa lebih awal sehingga tidak terlalu berlarut-larut karena memang juga masyarakat jenuh ya menghadapi persoalan ini padahal kemarin angkanya begitu naik tajam sehingga diambillah langkah oleh pemerintah dengan melakukan BPKM itu ya hasilnya juga cukup signifikan hanya memang persoalannya memang seperti diterapkan BPKM otomatis para pedagang itu juga dibatasi ini konsekuensi sebuah konsekuensi logis ya konsekuensi logis saya pikir ya mudah-mudahan ke depan ini sebagaimana yang disampaikan oleh kepala BNPB mudah-mudahan Agustus ini sudah mulai membaik kemudian sudah dibuka berbagai sekolah-sekolah itu tempat-tempat pendidikan ini bisa normal insyaallah akan pulih ya kelab-kelab ini secara perlahan-lahan akan pulih saya pikir ini yang perlu dibahami sekali lagi terkait dengan kebijakan pemerintah ini yang penting pemerintah implementasi agar berhasil dan tidak ini terkait dengan keteladanan pemerintah harus benar-benar bisa dijadikan contoh apa yang dikatakan itu benar-benar bisa dipegang saya pikir itu ya dari saya terima kasih ya baik terima kasih banyak penjelasan dari Bapak Muhammad Fawzi Syed ya kemudian saya lanjutkan karena ini waktunya sudah sangat terbatas mohon maaf ya pertanyaan untuk Bapak Bapak Doktor Eko Yulianto dari LIBI ini ada empat pertanyaan Pak Doktor Eko Yulianto yang pertama adalah dari Ibu Heni Suharyati terkait dengan kearifan lokal apakah dapat menjadi penangkal berjana dan perlu dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari dapatkah kearifan ini dijadikan landasan dari kebijakan pemerintah kemudian selanjutnya dari Muhammad Taufik juga untuk Bapak Doktor Eko Yulianto kita memiliki LIBI yang bisa memberi masukan terkait kebijakan pemerintah untuk penanggulangan bencana tetapi kenyataannya ada motif politik rekomendasi apa dari Bapak untuk penyelamatan Indonesia dari bencana kemudian yang ketiga adalah dari Bapak Agus Vanar Syukri bagaimana cara agar insting kita sebagai manusia untuk bisa mensensor berbagai bencana yang mungkin akan terjadi ini ada pertanyaan yang cukup ini ya cukup sulit juga ini kemudian yang terakhir untuk Bapak Eko adalah dari Bapak Edy Eko Sisilo sebenarnya terjadinya gempa tidak bisa diprediksi namun terjadinya sudah dapat diprediksi dengan mencontoh pada beberapa negara seperti di Jepang yang ada persiapan diri yang lebih baik kenapa kita tidak meniru negara-negara maju tersebut dalam penanganan bencana baik Bapak Dr. Eko Yulianto saya rasa itu empat pertanyaan mungkin singkat-singkat saja Bapak karena waktunya sudah terbatas terima kasih banyak Pak Eko baik terima kasih Pak Moderator yang pertama apakah pengetahuan tradisional bisa dijadikan landasan kebijakan sebenarnya untuk pengurangan risiko bencana justru kita berharap bahwa dari pengetahuan tradisional ini yang tentunya kita hidupkan tapi dimaknai ulang karena kita punya banyak sebenarnya dimaknai ulang sehingga kemudian itu bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat untuk pengurangan risiko jadi sebagai tumpangannya adalah itu kalau kita lihat selama ini upaya pengurangan risiko bencana itu tindakan-tindakannya kegiatan-kegiatannya itu seolah-olah sesuatu yang baru yang di introdusir kepada masyarakat sehingga seringkali sebenarnya ada resistensi contoh gampangnya misalnya di Indonesia itu kalau masyarakat melakukan simulasi tsunami itu berbeda dari di Jepang di sini pesertanya kebanyakan itu harus dibayar dalam tanda kutip entah itu namanya uang makan siang atau uang transport karena memang tidak ada kesadaran dan itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah kita laksanakan makanya kalau dari traditional knowledge dihidupkan lagi tapi dengan pemanaan baru maka harapannya itu memang berakar di masyarakat sehingga mudah diterima kemudian LIPI yang terkait dengan rekomendasi untuk Indonesia untuk pengurangan risiko bencana ya secara kebijakan memang banyak hal yang harus kita lakukan ya pada level atas misalnya yang ingin saya dorong adalah tentang apa yang disebut sebagai bahwa kita harus membuat benar-benar jembatan komunikasi sains yang kopoh karena selama ini memang hasil-hasil riset itu belum ada saluran-saluran resminya untuk sampai kepada pengambil kebijakan apakah itu legislatif eksekutif maupun masyarakat secara umum jadi secara resmi tidak ada makanya kemudian di LIPI misalnya saya menyarankan kemarin diterima mudah-mudahan segera dijalankan bahwa semua hasil penelitian itu menjadi dibuat dalam bentuk setidaknya policy brief jadi yang sifatnya serial gitu ya jadi bisa dikirimkan setiap saat setiap bulan misalnya kepada para pengambil kepentingan gitu ya kemudian rekomendasi apa yang lain Indonesia itu sangat luas sekali dan saya tidak terlalu banyak berharap sebenarnya kepada terus terang pemerintah maupun pemerintah daerah karena segala hal terutama karena keterbatasan anggaran dan sebagainya makanya dalam konteks seperti itu sebenarnya benar-benar menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang mandiri bisa menjadi tumpuan gitu makanya kemudian program-programnya sebaiknya justru juga seperti itu misalnya tadi katakanlah bagus ketika kita bisa menyarankan masyarakat untuk bisa membuat rumah tahan gempa apapun namanya dan bentuknya gitu tapi persoalannya adalah justru yang harus dilindungi itu sebagian besar adalah masyarakat yang sudah punya rumah tapi kualitasnya tidak bagus kalau disuruh bikin rumah baru jelas gak mungkin bahkan retrofitting pun gak mungkin padahal mereka justru yang harus selamat dari bencana karena rumahnya gak bagus lalu trade offnya seperti apa makanya kemudian misalnya saya sarankan ya sudah mestinya memerintah dan melintah daerah itu membuat kampanye misalnya satu rumah satu ruang aman ruang yang bisa dipakai untuk berlindung ketika gempa terjadi bahkan dia bisa berwujud bukan ruang sebenarnya yang diperkuat gitu ya tapi bahkan perabot yang diperkuat apakah itu meja tempat tidur dan itu biasa di Jepang sana saya tahun 2003 mengalami gempa 7,9 jam satu malam dan berlindungnya juga di bawah meja hanya seukuran satu kali satu meter saja gitu semua berantakan tapi selamat gitu ya nah itu yang mudah sehingga masyarakat juga bisa melaksanakan itu dengan mudah juga termasuk tsunami tadi gitu kalau masyarakat kita tenamkan misalnya kemampuan melakukan evakuasi mandiri yang dimulai dari mendeteksi gempa seperti apa sih yang bisa kemungkinan memicu tsunami kemudian mereka mengambil tindakan mereka tidak perlu menunggu misalnya informasi dari BMKG karena kalau menunggu waktu mereka habis untuk menyelamatkan diri itu juga satu yang penting jadi tindakan-tindakan yang bisa dilakukan masyarakat sendiri kalau tujuannya adalah substansial jadi adalah menyelamatkan masyarakat itu yang lebih perlu didorong supaya kemudian di dalam masyarakat juga tumbuh rasa tanggung jawab bahwa mereka bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri kemudian bagaimana cara menguatkan atau menghidupkan insing yang tajam untuk bencana secara real ini memang harus dilatih kalau kita melihat program-program di dunia itu banyak dikatakan bahwa ke depan dalam waktu ke depan orang yang akan mengasai dunia itu bukan lagi yang menguasai informasi saja tapi adalah orang yang deeply connected to nature atau nature smart jadi orang-orang yang sangat terhubung ke alam ini di Amerika di Eropa program itu sudah berjalan yang sifatnya seperti semacam kursus seminggu dua kali tiga kali untuk kemudian benar-benar ke alam benar-benar mencoba mengenali alam dengan sesungguhnya bukan sekedar camping di alam tapi benar-benar merasakan menghidupkan kembali kemampuan indera itu dan banyak diantaranya pesertanya juga anak-anak dengan harapan kemudian kita kita menjadikan budaya benar-benar hidup bukan sebagai kata benda tapi juga sebagai kata kerja gempa tidak dapat diprediksi kenapa kita tidak meniru negara-negara lain saya sering mengatakan bahwa yang suka prediksi itu biasanya adalah orang-orang yang tidak suka atau tidak bisa merencanakan karena tidak bisa merencanakan maka mereka menyukai prediksi-prediksi supaya selamat padahal kalau kita bisa dan mampu merencanakan sebenarnya kita tahu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kita tidak perlu prediksi contohnya dalam masyarakat simelu tadi 2004 belum ada program-program kebencanaan sama sekali masyarakat simelu adalah masyarakat yang paling dekat dengan sumber gempa dan tsunami tapi disanya korbannya hanya tujuh karena apa karena mereka punya semong tradisional knowledge yang mereka tak hati dan tradisional knowledge-nya cuma sederhana bahwa kalau ada gempa besar air laut surut cepat lari ke bukit cuma itu dan itu selamat sementara tadi Pak siapa tadi Pak Karsani dari menyebutkan bahwa ada 71 parameter yang harus diikuti soplai selamat orang simelu gak punya parameter itu dan mereka selamat jangan-jangan 71 parameter itu mudah-mudahan memang baik tapi jangan sampai hanya menjadi verbal saja yang ketika diikuti sebenarnya tidak benar-benar menyelamatkan karena hanya mengikuti aturan-aturan itu tadi nah itu yang harus kita benar-benar jadikan bahwa segala sesuatu sifatnya adalah organik connected kita benar-benar karena kesadaran consciousness tadi connected consciousness pada alam kita paham benar kita terhubung kepada bumi ini kepada semua fenomenanya kita terhubung kepada orang-orang di sekitar kita dan kita terhubung kepada diri kita sendiri saya pikir itu supaya tidak terlalu lama terima kasih terima kasih banyak menjelaskan Pak Ekole padat dan sangat dalam kemudian yang terakhir adalah pertanyaan untuk Bapak Karsono dari Redmi Redmi ini apinya namanya tidak ada bagaimana model manajemen pengalaman bencana terkait tenaga dan fasilitas kesehatan oleh tim siagam bencana mungkin ini bisa contoh dari PBPD Kabupaten Sitarjung munggu Pak Karsono waktunya terima kasih Pak Pak Eksan mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan Pak Eko menyampaikan bahwa 71 indikator itu bukan keselamatan jadi saya koreksi bahwa 71 indikator itu adalah untuk menilai kapasitas Pak jadi sebenarnya kearifan lokal memang dalam desa tangguh memang kita pajuk kembali memang tidak tetapi tidak memang tidak diterapkan di dalam peraturan pemerintah tetapi di dalam program-program desa tangguh itu terus didorong jadi semacam penolongan dan sebagainya keterlibatan tokoh masyarakat agama dan lain sebagainya cerita-cerita terkait dengan di kepalaan itu memang kenapa sampai tidak terjadi korban yang banyak ternyata memang seperti mungkin lagu Gus Dur itu sering dinyalikan di sana jadi ketika menunggu sholat di masjid itu sering disampaikan jadi semacam pesan-pesan jadi pesan itu tidak hanya di media tetapi di dalam dunia religius itu disampaikan terus jadi itu menjadi melekat di dalam benak warga sana tapi pada saat ini memang kita belum melakukan itu jadi seperti itu harapannya memang ke depan kurikul-kurikul bencana bisa disampaikan di musjid-musjid di dalam korban jumat dan lain sebagainya itu sih banyak yang kita dorong kemudian yang pertanyaan dari redmi tadi terkait dengan kesiap-siagaan di dalam asana-perasana covid di keupatnya Sidoarjo mungkin di Surabaya dan lain sebagainya dulu-dulunya di awal-awal bulan tahun 2020 itu memang BNTP sudah membantu ala PCR dan lain sebagainya kemudian melalui dana BTT juga kita disupport untuk tanahnya alat rapi kemudian alat pelindung diri kemudian sanitasi dan sebagainya di dalam program-program karena ini adalah bencana non-alam belum dicabut oleh BNPB ya memang di dalam program-program OBD terkait ya memang pengurangan risiko covid itu perlu perlu dipasang di contoh mungkin penyediaan hand sanitizer mungkin kalau program-program seluruh burunya memang tidak pernah terpasang dan itu biasanya hanya melekat di jelas kesehatan jadi ini semua OPD pelayanan karena di dalam melayani masyarakat dan apanya semua OPD sudah menyediakan itu itu yang kita dorong untuk covid kemudian kami juga melakukan penyemprotan ke tempat-tempat yang memang terjadi terkonfirmasi covid itu memang kita disinfeksi dengan yang food grade jadi memang maramah jadi tidak sampai berdampak pada tumbuhan jadi kita melakukan itu penyemprotan dan kita sediakan memang masker-masker untuk dibayakan kepada masyarakat jadi kita dorong terus terkait dengan apa 3 M itu tadi supaya penyebaran covid ini tidak menjadi lebih masif jadi kita kita tekan jadi seperti itu memang kalau di Kabupaten Sidoarjo karena Surabaya yang raya selain penduduknya juga lumayan banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Inggris, Surabaya, dan Sidoarjo dan memang peningkaran di situ yang memang sering terjadi aktivitas dan mobilisasi warga jadi seperti itu itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan sarana-perasaran untuk kesiap-siagaan covid dan kebetulan tadi pagi saya juga vaksin dan alhamdulillah tidak ada tidak ada dampak tidak ada dampak tidak ngantuk tidak lampak dan lain supaya sampai sekarang saya lumayan enak seperti itu mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Iksan ya terima kasih banyak Pak Karsono penjelasannya kemudian terakhir ini untuk Bapak Rektor adalah terkait dengan peran perguruan tinggi dalam terutama adalah aspek tridharma salah satunya adalah penelitian dan pengabdian masyarakat terkait sosialisasi dan penggunaan teknologi yang mudah di implementasikan oleh masyarakat agar dapat terhindar dari bencana khususnya adalah bencana alam yang memang sudah merupakan apa yang terjadi sehari-hari di masyarakat Indonesia munggu Pak Rektor terima kasih Pak Izan jadi bisa kami jelaskan seperti ini kalau penelitian dosen itu mengacu kebutuhan masyarakat yang tertentu kita mungkin harus memetakan tapi kalau penelitian kita mengacu sama apa yang sudah digariskan oleh pemerintah dalam hal ini kita mengacu pada Ristek Dikti Ristek Brin sekarang mohon maaf di Ristek Brin itu sebenarnya semua sudah tercover apa yang harus dilakukan akan tetapi tidak semua perguruan tinggi itu memahami jadi katakanlah ketahanan pangan mungkin di perguruan tinggi tersebut tidak ada namanya prodi yang mengurusi pangan mungkin dengan teknologi yang lain atau sosialisasi yang lain seperti disampaikan narasumber pertama tadi sosialisasi itu penting bahkan kalau di penelitian hibadikti penelitian sosial itu sangat besar nilainya dibandingkan yang membuat alat jadi kadang saya seperti saya Pak Iksan ini kan orang teknik mungkin Pak Ektor juga orang teknik malah nilainya kecil padahal sekarang yang dibutuhkan tidak sekedar sosialisasi tapi juga alat dunia kedokteran membutuhkan alat makanya ada bio kedokteran itu dan saya pernah menyampaikan hal itu ke Pak Direktur sebelum Direktur sekarang Prof Heri bahwa ada sesuatu yang kurang balan antara kebutuhan seorang peneliti antara eksak non-eksak tadi padahal masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda-beda kebutuhannya itu jadi kalau buat dosen sebaiknya kalau dinaruh sama ikuti saja apa yang dilakukan pemerintah karena disitu sudah ada skema-skemanya dan pemerintah tentunya tidak sembarangan membuat skema itu kita yang menerjemahkan jadi dosen yang menerjemahkan dari skema yang diberikan pemerintah untuk diimplementasikan ke masyarakat dan ada satu hal kalau sekarang di dunia penelitian dosen kriteria untuk memenangkan suatu dana itu semua harus dipenuhi dari karyanya dulu ini kadang juga aneh juga kalau karyanya tidak banyak kemungkinan gagalnya juga banyak jadi memang kalau dari saya mengacu dari narasumber pertama tadi parameter untuk memacu intelektual dosen dalam berkarya penelitian kadang itu tidak diimbangi sama sosialisasi jadi dosen itu tidak tidak mengerti untuk mencapai ini dia tidak tahu karena kebetulan saya sering memberi sosialisasi kawan-kawan karena saya aktif di LPPM saya tunjukkan kamu kelemahnya di sini sebagai seorang dosen jadi kalau membuat sesuatu penelitian tidak berguna buat masyarakat ya pasti kalah kamu apalagi karyanya tidak dipenuhi jadi itu mungkin Pak Iksan yang bisa saya sampaikan baik terima kasih banyak Pak Rektor baik terkait dengan paparan 4 materi yang luar biasa pada malam tengah malam ini yang pertama adalah dari Bapak Muhammad Fauzi Zaid mengintegrasikan kebijakan pemerintah agar lebih tajam lagi bagaimana untuk menghindari negara Indonesia ini dari bencana yang lebih dalam tentu bagaimana implementasi dari kebijakan itu terhadap masyarakat dan mudahnya masyarakat untuk memahami kebijakan tersebut kemudian Pak Doktor Eko Yulianto sangat dalam sekali dan sangat detail bahwa Indonesia bukan hanya dikepung oleh bencana tetapi Indonesia juga mendapatkan rahmat dari bencana ini berupa terbangun fasilitas-fasilitas ekonomi dan khususnya adalah ekspor Indonesia terbesar adalah dari mineral-mineral yang itu adalah tumbuh dari dalam bumi yang dianggap sebagai sumber bencana di Indonesia dan ini akan terus bermanfaat sebagai pendapatan negara namun kita harus juga mewaspadai bagaimana bangsa ini agar dapat terhindar dari bencana dengan mengoptimalkan lokal konten seperti yang sudah ada di Kepulauan Mentawe dan sebagainya kemudian Pak dari Bapak Karsono disampaikan beberapa program dari BPPD Kabupaten Siddharjo teknis terkait dengan program dan kegiatan dan juga implementasinya agar wilayah Kabupaten Siddharjo mendapatkan bencana dengan skala yang semakin minimal dan terakhir adalah dari Bapak Rektor Dr. Skiwiwoy yang bencana adalah bagaimana peran perguruan tinggi khususnya terkait dengan Tridharma penelitian dan pengabdian masyarakat adalah meningkatkan adanya penelitian dan teknologi terapan yang bisa diimplementasikan di masyarakat baik saya rasa itu adalah akhir daripada sesi 4 pemateri utama yang sangat luar biasa sampai dengan tengah malam ini materi-materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga akan semoga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ke depannya saya saya kembalikan kepada MC Bapak Dr. Sumboko Murti dari kami kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. M. Isan Setiawan yang telah memoderatori acara Kongko VID 27 Weekend Indonesia Dialog 27 malam ini demikianlah Bapak Ibu semuanya acara Kongko akhir pekan VID 27 malam ini dengan tema Indonesia dikepung bencana bersama narasumber kita Bapak Fawzi Said Bapak Eko Julianto Bapak Karsono dan Bapak Iwan Sriwiwoho Mujanarko terima kasih juga kami aturkan kepada Bapak Argus Vanarsukri pos kita malam ini Ketua Dewan Pakar Iabi juga kepada Bapak Ahmad Fatoni Rodri Ketua Umum dan Presiden Adri sekaligus Rektor Umaha sebelum berakhirnya acara VID malam ini bagi Bapak Ibu yang hadir mohon berkenan untuk mengisi daftar hadir yang telah ada di dalam chat yang dikirim oleh rekan-rekan dari LPPM Umaha Sidoarjo karena sertifikat akan kami kirim melalui email yang Bapak Ibu sampaikan di dalam daftar hadir tersebut sekali lagi jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya Bapak Ibu yang kami hormati telah kita ikuti bersama Kongko akhir pekan bersama intelektual yang punya perhatian akan bencana yang berpotensi menimpa siapa saja dimanapun berada mengisi VI di malam ini Ihabi bekerjasama dengan Adri dan Umaha dengan tema Indonesia dikebung bencana kita terus bersemangat dalam berkarya terus berkolaborasi bersinergi dalam berpikir berinovasi untuk kejayaan Dui Pertiwi anugerah dan penjana adalah kehendaknya kita mesti tabah menjalaninya hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah dia di atas segelanya begitulah sebaik lirik lagu Ebit GAD masa lalu sebagai pengingat bagi kita semuanya bencana dalam suada suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia dimana peristiwa alam dapat berupa banjir letusan gunung berapi gebah bumi tsunami bahkan wabah penyakit seperti pandemi saat ini kita bersepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini kita hadapilah nikmat dengan syukur dan terimalah musibah dengan sabar jadikanlah cobaan sebuah pelajaran jangan pernah mengeluh karena kesusahan karena disitu kita akan diajarkan untuk menjadi orang yang sabar orang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap musibah sedangkan orang pesimis sebaliknya melihat musibah dalam setiap kesempatan yang diberikan jangan lupa ikuti terus Kongko WID Weekend Indonesia Dialog yang mana setiap Jumat pertama akan membahas tentang dialog mengenai riset sedangkan pekan dua tentang teknologi dan rekayasa dan pekan ketiga akan diisi oleh rekan-rekan dari dosen dan pekan keempat akan diisi oleh teman-teman profesi lainnya Bapak Ibu yang saya hormati jika ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dibahas di WID silahkan lihat di Youtube channel Ihabi jika suka silahkan like dan jangan lupa subscribe jika bermanfaat silahkan share ke Kerabat dan Handai Tolan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya juga kepada Panitia pada malam ini Ibu Lila Puji Lestari dan Bapak Samsi dari LPPM tak lupa kepada Bapak Ibu semuanya mari kita ikuti protokol kesehatan Patuhi 5M memakai masker membutuhi tangan menjaga jarak menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas doa kami untuk Bapak Ibu semua semoga selalu sehat bahagia bersama keluarga dan dikaruniai umur panjang yang barokah mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf sampai bertemu pada Jumat depan pada waktu dan tautan yang sama bila itu wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalam warahmatullahi wabarakatuh